Izin dimulai Bang Prim. Hargai ciri bayar petani, konsumsi pangan lokal, ketiga, cintai produksi daun buki, yang keempat terakhir adalah FIFA Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! Sumber kita yang telah hadir yaitu Bapak Profesor Andi Trisyono. Apakah Pak Andi sudah bergabung? Sudah, Ibu Moderator. Baik. Sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau. Betulan Bapak Andi ini adalah pesan saya di OGM. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, Bu. Selamat sekali bisa bertemu si pusat sudah langsung ya Pak. Ya. Baiklah. Beliau ini adalah merupakan pengajar di Fakultas Pertanian UGM dengan bidang entomologi. Beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian UGM, kemudian menyelesaikan Master Entomologi di Michigan State University, dan menyelesaikan pendidikan doktor entomologi di University of Missouri, Amerika Serikat. Beliau mengajar di bidang Insektisida Pertanian, Fisiologi Serangga, dan Pengendalian Hama Terpadu. Bidang penelitian beliau berfokus pada manajemen resistensi serangga dan juga tentang PHT. Saat ini beliau menjadi anggota Dewan Penasihat Internasional untuk Broad College di MUUS, dan juga menjadi anggota Dewan Penasihat FAO pada bidang manajemen pesticida. Baik, silakan. Kami persilakan kepada Bapak Prof. Andi Trisjono, waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Ibu Kepala Balai Besar BBPOPT, Ibu Moderator, Bapak dan Ibu Narasumber yang lain, dan tentunya para peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang, dan pertama saya mengaturkan terima kasih kepada Tanitya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pemikiran ataupun sharing pengalaman yang terkait dengan masalah resistensi. Saya akan langsung saja mohon izin untuk share screen, dan nanti kemudian akan saya mulai pebicaraan dari sana. Apakah sudah kelihatan screen saya? Sudah Pak, terlihat. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir screen apa, bahan ini sudah saya sampaikan kepada Panitia, sehingga nanti silakan kalau akan digunakan. Monggo, silakan digunakan, dan kemudian nanti disitasi secara proper saja. Tidak apa-apa. Jadi yang diminta oleh Panitia kepada saya adalah untuk membicarakan mengenai sejarah, sejarah resistensi OPT. Jadi meskipun judulnya OPT, tetapi memang kemudian karena hari ini kita akan banyak berbicara mengenai warna coklat, sehingga fokus-fokus pembicaraan pada mungkin 27-28 menit ke depan, saya akan lebih banyak mengupas mengenai resistensi pada serangga warna coklat. Nah, ada empat yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini dalam waktu yang sudah disediakan. Yang pertama adalah sejarah. Nanti kita lihat sejarah mengenai bagaimana definisi resistensi itu juga mengalami evolusi. Kemudian insektisida itu juga berkembang. Dan baru kemudian nanti kita berbicara mengenai sejarah resistensi. Nah, kemudian yang kedua, bahwa dari sisi sejarah, ini juga resistensi ini telah mengubah paradigma dalam bidang perlindungan tanaman. Sehingga ini juga sesuatu yang besar, sesuatu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tema webinar pada siang hari ini, nanti saya akan-akan banyak menceritakan mengenai resistensi warna batang coklat dan kaitannya dengan outbreak hama ini. Baru nanti yang terakhir, setelah kita belajar mengenai sejarah, belajar mengenai fakta dan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau ini, maka pertanyaannya adalah terus bagaimana kita akan melangkah ke depan. Dan kemudian apa yang bisa kita syarikan, bisa kita ambil dari pelajaran selama ini yang sudah kita ketahui. Jadi kalau kita lihat mengenai definisi resistensi. Jadi definisi resistensi ini saya ambilkan di tahun 1957, ini dari WAO. Dan di situ ada kalimat panjang yang saya tidak akan membacakan, tetapi ada satu frasa yang penting. Resistensi itu terkait dengan kemampuan serangga untuk mentoleransi dosis toksikan. Toksikan dalam hal ini adalah insektisiga. Itu saya kira frasa yang penting. Kemudian dari Crowe tahun 1960, yang beda dengan tahun 1957 miliknya WHO, itu adalah ada di situ kalimat genetik change in respon to selection. Jadi ada perubahan genetik sebagai akibat atau sebagai respon karena adanya seleksi. Jadi ada kata-kata bahwa serangga itu mampu mentoleransi dosis toksikan, dan itu sebagai akibat dari karena adanya perubahan genetik yang disebabkan karena adanya seleksi. Nah, kemudian Sawiki tahun 1987, ada kata tambahnya menarik. Di sana adalah may impair control in the field, yang itu berarti bahwa kalau resistensi itu terjadi, maka kemudian failure atau kegagalan pengendalian di lapangan itu akan terjadi. Dan yang terakhir yang saya ambil itu dari Wellen dan McGaughey, di sana ada kata-kata micro evolutionary process. Nah, dari sana maka terlihat bahwa resistensi ini berjalan sebagaimana sebuah mikro evolusi, evolusi dalam bidang resistensi, sehingga kadang-kadang berjalan lambat. Tetapi nanti akan kita ketahui bahwa semakin besar resistensinya, itu biasanya disebabkan karena semakin besar seleksi yang kita aplikasikan terhadap hama, khususnya hama warna coklat ini. Nah, jadi kembali lagi, bahwa kalau kita berbicara resistensi, maka satu bahwa di sana hama itu sudah mampu untuk mentoleransi dosis. Karena kemampuan itulah, maka biasanya di lapangan kemudian pengendalian dengan menggunakan insektisida itu tidak efektif. Mengapa bisa begitu? Karena di sana ada perubahan genetik yang itu didorong atau distimulasi karena kita melakukan seleksi yang terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Nah, itulah yang disebut sebagai resistensi. Sehingga saya perlu menjelaskan ini untuk platform kita berbicara supaya sama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat mengenai sejarah perkembangan insektisida, dimulai di tahun, misalkan sebelum abad 19, itu adalah banyak menggunakan inorganic insecticide, misalkan culkur, arsenik, dan sebagainya. Nah, organik sintetik itu baru ditemukan menjelang Perang Dunia Kedua. Dimulai dari GDT, kemudian ini adalah termasuk klorohidrokarbon, kemudian organokosfat, karbamat, kemudian piretroid, hormon, dan sebagainya. Sampai kemudian sekarang ini juga cukup banyak senyawa baru yang itu mungkin dalam satu grup jumlahnya tidak sebanyak dulu. Nah, kenapa begitu? Karena untuk menemukan satu jenis insektisida, mulai dari bench sampai di pasar, itu membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun dengan biaya sekitar 100 sampai 150 juta US Dollar. Dan itu disebabkan kenapa? Karena perubahan di dalam paradigma kita melihat mengenai insektisida. Ini yang nanti akan kemudian kita ceritakan pada slide berikutnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kasus resistensi. Jadi kasus resistensi itu sebetulnya sudah dimulai tercatat pada tahun 1908. Maka kalau Bapak-Ibu mencermati slide sebelumnya, tadi bahwa sintetik insektisida atau sintetik pesticide itu baru mulai sebelum peran dunia kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa hama, serangga, itu bisa resistensi terhadap pesticida-pesticida unorganik. Tetapi kemudian kasus-kasus resistensi itu muncul dengan cepat setelah tahun 1953-54 sampai di akhir tahun 70-an atau menjelang awal tahun 80-an. Dan kalau Bapak-Ibu juga mempelajari mengenai perkembangan insektisida, penggunaan, dan juga mungkin sistem pertanian yang kita anot, paradigma dalam bidang perlindungan tanaman, maka tidak sulit untuk memahami kenapa kasus resistensi terhadap pesticida itu sangat cepat berkembangnya di era 1955 sampai awal tahun 80-an. Nah, pertanyaannya, apakah sampai sekarang masih terjadi? Masih. Namun, pada tingkatan worldwide, tingkat dunia, maka jumlah kasusnya itu tidak sebesar atau kenaikannya tidak sebesar di era yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kemudian kalau dilihat secara lebih sempit gitu ya. Jadi, 1908 itu pertama kali dilaporkan, 50 sampai akhir 70-an itu ada keningkatan yang sangat dramatik, kemudian pasca 1970 masih terus berlangsung sampai sekarang, tapi dalam laju yang sangat atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Bagaimana di Indonesia? Nah, dari penelusuran literatur yang saya lakukan, maka pertama kali kasus resistensi dilaporkan di Indonesia itu baru tahun 1953. Itu adalah pada Plutela, Makuli Penis terhadap DGT. Nah, mungkin kita bisa bertanya, apakah betul sebelumnya itu tidak ada kasus resistensi di negara kita? Kalau pertama kali baru tercatat di tahun 1953. Nah, ini nanti yang mungkin perlu kita lihat secara bersama-sama secara ugi aktif gitu ya. Nah, baru tahun 80-an itu dilaporkan di OP Karbamat, khususnya pada warang coklat. Kemudian setelah tahun 2000, itu Delta Metrin pada Plutela, Silas-Tela juga kami temukan. Nah, nanti akan kami update dengan beberapa data terbaru yang kami lakukan risetnya, khususnya untuk warang coklat, dan mungkin nanti ada sedikit tambahan pada skor dokterah X2. Jadi, di Indonesia juga terjadi, nah, hanya memang kemudian yang terlaporkan kasusnya mungkin tidak sebanyak apa yang terjadi di dunia sana. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, apakah kemudian lebih besar dibandingkan dengan yang terlaporkan? Nah, saya pikir karena mungkin riset-riset yang dilakukan belum terlalu banyak, atau mungkin dilakukan riset, tetapi mungkin datanya kemudian tidak mudah untuk diakses. Sehingga tidak sulit untuk kemudian kita cari. Nah, kalau kita tanya resistensi, adaptasi terhadap apa dan mengapa, jadi kalau tadi kita sedang melihat mengenai resistensi itu apa, maka dari pengalaman, dari berbagai macam postaga dan yang saya pahami bahwa itu tidak terkecuali baik untuk insektisida kimia sintetik maupun insektisida biologis. Biti itu sudah, plotela resistensi terhadap Biti itu sudah di mana-mana, termasuk di negara-negara Asia Tenggara ini, di benua Amerika, di benua Eropa, sama saja. Sehingga resistensi itu bukan hanya miliknya pesticida kimia sintetik. Kemudian bagaimana kalau itu adaptasi? Mungkin istilahnya bukan kalau untuk paritas tahan, khususnya untuk PUTW, ini kan kemudian kita menggunakan istilah biotipe. Tapi sebetulnya itu kurang lebih sama, bahwa itu adalah bentuk sebagai respon genetik adaptasi terhadap selection pressure yang kita berikan dalam hal ini adalah paritas unggul tahan mereng. Dan resistensi terhadap tanaman tahan yang dikembangkan dengan bioteknologi pun itu sudah terjadi. Misalkan, sama pengerek buah kapas yang ada di India, itu sudah resisten terhadap kapas transgenik. Pengerek batang jagung yang ada di beberapa negara di Afrika sana, itu juga sudah resisten terhadap transgenik jagung. Sekali lagi bahwa resistensi itu bukan hanya miliknya pesticida. Mungkin bagaimana dengan gemiochemical, pheromon. Ternyata serangga juga mampu beradaptasi dengan pheromon yang diaplikasikan sebagai mating disruption. Misalnya ini saya berikan contoh satu paper dari Moses Yuki tahun 2002 yang dipublikasikan, yang dia menengarai bahwa ada penurunan jumlah tangkapan dari penggunaan pheromon Z11 tetradisional acetat. Setelah pheromon ini digunakan 14 sampai 16 tahun. Bahkan daya tariknya itu bisa turun sampai 50 persen. Nah, ini juga bentuk adaptasi. Nah, kalau paling tidak saya memberikan beberapa contoh ini dan kemudian yang saya ketahui sampai sekarang bahwa semua teknologi yang pernah digunakan manusia itu bisa dan sudah menyebabkan terjadinya adaptasi atau resistensi pada serangga hama. Jadi, tidak terkecuali. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Maka perlu kita ingat mengenai kalau kita menggunakan pesisida, itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang merah ini yang disebut sebagai adverse reaction yaitu bahwa serangganya mati tetapi yang kemudian hijau ini yang disebut sebagai stimulatif efek ataupun ini justru akan menstimulasi. Nah, efek ini yang kemudian disebut sebagai efek hormesis. Maka, kalau kemudian kita mengatakan bahwa menggunakan pesisida itu harus benar dan bijaksana, harus tepat dan sebagainya, ya, dasar ilmunya adalah ini. Karena kalau kita menggunakan secara tidak benar, secara tidak tepat, serangganya bisa saja kemudian justru tidak mati tapi terstimulasi. Misalnya apa? Terstimulasi. Misalnya keperidian orang coklat itu menjadi meningkat bagi betina yang bisa hidup dari nimpa yang terpapar oleh insektisida. Dan peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan betina yang tidak terpapar. ini yang kemudian menyebabkan seleksi, yang kemudian menyebabkan nanti bisa timbul adanya resistensi, bisa timbul adanya resurgensi pada orang coklat. Nah, itu yang saya pikir apa yang bisa kita ambil dari bagian pertama tadi. Kita berbicara mengenai sejarah. Satu, bahwa resistensi itu sudah terjadi sampai sekarang masih terjadi. Yang kedua, bahwa kemudian resistensi itu terjadi pada semua teknologi pengendalian yang pernah kita gunakan. Nah, kalau secara spesifik kita menggunakan insektisida, maka ingat bahwa ada efek herumesis yang itu bisa saja kalau kita tidak benar menggunakan pesisidanya, maka justru akan bersifat stimulatif. Nah, sekarang saya masuk pada bagian kedua. Bahwa resistensi, kalau melihat tadi sejarahnya, bahwa ada kasus yang sangat besar di tahun 1950-1970. Maka waktu itu kemudian membuat entomologis, khususnya karena yang saya pelajari adalah entomologi, mungkin sama di bidang lain, itu kemudian berpikir mengetahui bahwa ada dampak negatif yang disebabkan karena penggunaan pesisida. Dan pada zaman-zaman era itu nampaknya antara biological control pengendalian nyayati dengan pengendalian kimiawi dengan pesisida itu sesuatu yang nggak pernah bisa disatukan. Itu di era yang lama. Tapi kemudian Stern et al. Tahun 1959, maka kalau kemudian dilihat, maka muncullah pemikiran bahkan, ternyata biological control itu bisa juga digabungkan dengan chemical control. Itu yang kemudian disebut sebagai integrated control. Nah, setelah muncul integrated control, muncullah terminologi atau istilah yang disebut sebagai pengendalian hama terpadu atau PHT yang disebut sebagai integrated pest control. Nah, tidak selama setelah muncul istilah IPC, muncul istilah yang disebut sebagai IBM atau pengelolaan hama terpadu PHT. Nah, jadi P yang ada di sini kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu adalah pengelolaan bukan pengendalian. Karena itu beda. dari sisi historis itu beda. Nah, dari sini kelihatan bahwa kasus-kasus resistensi yang semakin besar, dan kemudian juga munculnya Silent Spring ini yang ditulis oleh Rachel Carson yang ini sangat menengarai mengenai bagaimana dampak penggunaan pesticida terhadap lingkungan, itu menjadi dua motor utama, dua driving forces yang kemudian membuat kita atau dulu para pendahulu kita itu berpikir untuk kemudian mengubah paradigma dari pengendalian yang sangat berbasis pada pesisida, kemudian menuju ke integrated control, menuju ke integrated pass control, dan akhirnya kepada IBM. Jadi dengan demikian bahwa kasus resistensi itu is a big problem in the press maupun sampai saat ini. Karena sampai saat ini pun itu masih terjadi. Dan kalau itu sudah resisten, maka investasi yang 150 juta US dollar tadi maka in question. Kembali enggak. Nah, bagaimana dengan PHT? Tentunya saya tidak akan membicarakan PHT secara detail, tetapi paling tidak kemudian dalam konteks PHT bahwa pesisida itu hanya akan dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah teknologi-teknologi yang lain itu tidak lagi mampu mengatasi perkembangan masalah OPT. Nah, jadi perbedaan yang sangat signifikan adalah pesisida di zaman dulu itu mungkin digunakan sebagai preventive action. Nah, kalau sekarang bahwa kalau preventive control measure teknologi-teknologi yang bersifat preventive itu tidak lagi mampu mengendalikan perkembangan OPT, barulah pesisida itu sebagai alternatif yang terakhir. Nah, ini perubahan paradigma yang besar dari karena salah satunya terjadinya resistensi. Nah, sekarang saya masuk pada poin yang ketiga. Resistensi di warna coklat dan kemudian apa hubungannya dengan pot break. Ini misalnya data yang saya peroleh dari korpesi di POPT sudah cukup lama. Ini tentunya data yang dikumpulkan oleh teman-teman POPT yang kemudian disajikan dalam bentuk slide seperti ini. Tapi kita lihat bahwa misalnya tahun 2009 itu dilaporkan baru 47 ribu. Tahun 2010 bisa lihat di Pulau Jawa ini masih meskipun sebagian sudah merah tetapi masih ada yang biru masih ada yang lebih rendah lagi. Tahun 2011 di Jawa ini sudah merah dan merah tua. Artinya bahwa sudah terserang lebih berat. Dan kalau di total tahun 2011 itu 218 ribu hektare. Seperti yang disabutkan oleh Ibu Moderator tadi bahwa hama itu tidak datang dengan tiba-tiba. Hama itu berkembang populasinya sedikit demi sedikit generasi per generasi. Orang coklat yang kurang lebih satu bulan enggak bisa dia memperpendek generasinya karena pengen obrik kemudian generasinya hanya dua minggu atau sabakan satu minggu. Tidak. Tetap satu bulan. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi seawal mungkin itu pertanyaan. Supaya kemudian perkembangan itu bisa dideteksi dan kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat sebelum hama itu melakukan penyebaran kemana-mana. Apa itu ada hubungannya dengan resistensi outbreak tahun 2011? Meskipun data yang menunjukkan cost and effect itu tidak tersedia, tetapi kalau kemudian kita pelajari kasus terjadinya outbreak di 2011 dengan kasus-kasus resistensi nampaknya ada benang merah yang menyebatani antara dua kejadian ini. Ini kita lihat sekarang. Misalnya ini kasus resistensi terhadap imidacloprid di luar negeri. Bisa dilihat 2005 sampai 2016 itu di negara-negara penghasil padi itu sudah resisten. Dan 2011 itu saya ingat betul bahwa itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di negara-negara penghasil padi lainnya. Termasuk China Thailand dan sebagainya. Sehingga itu hampir persamaan di beberapa rice producing countries bahwa terjadi outbreak dan juga di sana terjadi resistensi terhadap imidacloprid karena pada waktu itu imidacloprid ini adalah merupakan insektisida yang favorit untuk pengendalian warung joklat. Nah apakah di Indonesia juga terjadi resistensi? Nah kami di tahun 2009 2010 itu mengumpulkan populasi warung joklat ini dari beberapa tempat di Pulau Jawa dan kami temukan bahwa ada populasi yang sudah lebih dari 100 kali resistance ratio-nya di tahun laporan kami di tahun 2010 tapi penelitiannya di 2009 jadi kalau jadi kalau melihat tadi sejarah perkembangan luasan serangan yang ditampilkan dalam slide tadi dengan kasus resistensi itu match betul match bahwa di dalam kurun waktu yang sama di sana ada resistensi dan juga kemudian ada lejakan populasi warung joklat dan peningkatan populasi itu bisa disebabkan karena resistensi bisa disebabkan karena pula resurgensi dan sampai sekarang pun kalau dilihat sampai tahun 2019 resistensi terhadap imidacloprid itu masih terjadi di dari beberapa laporan baik dari laboratorium kami maupun dari penelitian teman-teman sejawat yang sudah dipublikasikan nah dari ini saya sarikan dari dua disertasi mahasiswa satu Pak Londing Gene yang kedua yang kedua dari Budeta Ning Sari sebagian saja apa sih yang kita ketahui warung joklat yang sudah resisten terhadap imidacloprid ini satu seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa itu sudah terjadi di lapangan khususnya di Jawa dan di Lampung yang kami ketahui yang kedua itu yang resisten itu mempunyai fitness cost jadi sebetulnya yang serangga-serangga yang resisten itu keperidiannya lebih rendah dibandingkan dengan serangga yang tidak resisten tubuhnya lebih kecil mungkin umurnya sedikit lebih panjang jadi sebetulnya kalau dilihat dari kata mata manusia antropologi sentris maka ini bagus kalau resistensi itu ada cost-nya yang kemudian serangga itu kemudian menjadi keperidiannya menurun hanya sayangnya sayangnya bahwa kalau kemudian kita menggunakan imidacloprid dan itu pada dosis yang normal atau bahkan mungkin sudah ditingkatkan tetapi tidak mematikan merencobat karena merencobat sudah resisten maka individu betina itu keperidiannya meningkat dibandingkan betina resisten yang tidak disemprot dengan imidacloprid jadi ini yang tadi saya katakan hormesis efek jadi ada efek stimulasi jadi kalau serangganya sudah resisten terhadap imidacloprid kita semprot dengan imidacloprid tidak mati maka keperidian betina itu meningkat nah maka kalau itu dihubungkan dengan outbreak dan pada waktu imidacloprid itu banyak digunakan ya mudah kita menjelaskannya ya disemprot tidak mati maka bahkan kemudian yang disemprot keperidiannya meningkat nanti musuh alaminya mati maka disitulah dua kontributor besar yang kemudian menjelaskan kemungkinan outbreak itu karena itu nah yang keempat itu adalah untungnya resistensi terhadap imidacloprid ini diturunkan secara tidak dominan jadi kalau salah satu individu ketuanya ya itu resisten tapi yang satunya tidak maka nanti yang heterocygot keturunannya atau offspringnya itu kemudian karena tidak dominan resistensinya maka kita akan bersifat atau berpenotipik sebagaimana individu yang susceptible jadi sangat bagus sebetulnya bagi kita tetapi nanti ada kasus di mana bahwa resistensi terhadap insektisida itu bersifat dominan nanti saya tampilkan di bagian belakang kalau itu maka akan cepat sekali terjadinya resistensi dan resistensi itu juga tidak stable artinya kalau kita berhenti melakukan seleksi maka kemudian resistensinya akan buruk nah mekanisme yang terjadi kenapa dia resisten karena adanya peningkatan aktivitas enzim yang namanya P450 monooksigenase ini adalah merupakan enzim yang berperang dalam mendegradasi insektisida di media kovik jadi ini contohnya jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat membaca apa artikel aslinya salah satunya ini ini di Journal of Economic Entomology tadi yang saya katakan tidak stable karena kalau ini kita seleksi terus-menerus akan naik diseleksi terus maka resistensinya akan naik tapi kalau kita berhenti menseleksi maka kemudian resistensinya akan turun nah ini apa implikasinya kalau kita berhenti menggunakan insektisida maka serangga yang resisten atau populasi yang resisten itu akan kembali kepada populasi yang susceptible nah ini saya kira penting dari penerapan dari studi dan kemudian juga tidak ada atau paling tidak paling tidak misalnya warna coklat yang sudah resisten terhadap fibronil ini juga kami punya di lab itu tidak ada cross resisten terhadap insektisida BPMC imidacloprid maupun buprofesin karena kalau nanti terjadi cross resisten antara satu dengan yang lain makanya akan semakin menambah kompleksitas semakin sulit kita juga di dalam mengendalikan apa ini nah jadi kalau harus menggunakan insektisida maka pilihan harus didasarkan pada informasi tentang resistensi populasi yang ada di latangan sehingga kita tahu warnanya itu dia resisten terhadap apa dan kemudian cara kerja insektisida yang terdaftar sehingga kita bisa memilih insektisida yang tepat nah ini saya berikan gambar misalkan ini yang terdaftar untuk warna coklat di Indonesia tahun 2002 itu baru 48 2021 itu jumlahnya nama dagangnya sudah 187 merek dagang insektisida yang terdaftar untuk warna coklat nah kalau kita lihat berapa sih sebetulnya bahan abidnya maka dari 187 itu hanya 26 bahan aktif 22 itu single 4 itu adalah campuran nah dari 26 bahan aktif tadi hanya ada 11 mode of action atau 8 itu single dan 3 itu adalah campuran nah dengan demikian apa yang bisa kita pelajari bahwa tadi yang 187 tadi sebetulnya itu hanya ada 11 yang cara kerjanya itu berbeda dari cara kerja yang berbeda pun kadangkala serangga itu bisa resisten yang disebut sebagai multiple resisten maka kalau dilihat lagi pilihannya menjadi sempit lagi maka pemahaman ini penting kalau kemudian kita tahu resisten terhadap apa dan kemudian kita paham mengenai apa mode of action yang tersedia di negara kita maka diharapan ini bisa digunakan sebagai kunci dalam memilih nah ini beberapa yang kalau Bapak Ibu ingin melihat secara detail apa yang sudah saya summary di slide terdepannya jadi hanya ada 8 dan kemudian hanya ada 3 yang itu merupakan bentuk campuran silahkan nanti dipelajari cukup lama saya untuk bisa memperoleh hanya satu slide ini ya waktunya untuk itu sangat banyak nah sekarang kita lihat dari serangga lain yang penting juga misalnya adalah spodoptera isikua pada tanaman bawang merah jadi kalau warna coklat terhadap imidacloprid tadi adalah intemplit predominant tetapi kalau serangga spodoptera yang resisten terhadap metoksipenosida ini desertasinya bui bisono itu ternyata diturunkan secara dominan jadi kalau entah bapaknya entah ibunya itu membawakin resisten maka keturunannya 100% itu resisten dan itulah yang menyebabkan kenapa injektisika itu pada zamannya di tahun 2009 itu kemudian bisa hilang bukan hilang sepenuhnya ya tetapi pemasarannya itu bisa turun sangat drastis karena petani tidak lagi membeli karena tahu bahwa kemudian itu sudah tidak lagi efektif untuk mengendalikan nama ini meskipun awalnya itu sangat-sangat disenangi oleh petani bisa Anda lihat hanya dalam waktu beberapa tahun dari primadona itu menjadi produk yang ditinggalkan karena apa resistensi itu di tahun 2009 nah pelikian yang baru saja kami publikasikan di tahun 2021 di spodokteraisi 2 ini juga sudah resisten terhadap insektisida yang paling banyak digunakan di sentral produksi paham merah di Jawa ini berbes nganjuk dan tantul resisten terhadap apa metomil clorbenapir dan emamekin benzoat jadi kalau dulu resisten terhadap metoksi venosida karena metoksi venosida banyak digunakan sekarang resisten terhadap 3 jenis insektisida karena 3 inilah yang paling banyak digunakan jadi ceritanya sama hanya insektisidanya bega maka saya selalu mengatakan kalau ini kita tidak melakukan perubahan dalam mengelola hama kaitannya dengan resistensi maka saya yakin 10 tahun lagi kalau saya melakukan penelitian yang serupa dengan insektisida yang beda yang paling banyak digunakan di sana ya nanti akan terjadi resistensi juga nah saya yakin dengan warna coklat itu sama karena data kami tahun 2019 2020 itu pasti menunjukkan hal yang salah nah saya akan sampai pada bagian yang terakhir tinggal 2 slide saja maka kalau kita tadi sudah tahu bahwa resistensi itu sudah lama terjadi resistensi itu kemudian mengubah cara pandang kita dalam perlindungan tanaman belajar dari orang copat apalagi kemudian ditambah belajar dari spodok terasi gue yang ada di Indonesia ternyata resistensi itu terus saja terjadi hanya kemudian resisten terhadap apa tentunya mengikuti dengan insektisida yang paling banyak digunakan saat itu apa maka kalau ini tidak ada pemikiran yang katakanlah berbeda dengan sebelumnya dan kemudian kita masih melakukan praktek-praktek yang sama dengan cara pandang yang sama seperti yang saya katakan tadi maka 5 tahun 10 tahun dari sekarang saya kira kita hanya akan sama pada roda yang sama tapi kita berbicara dengan pesticida yang berbeda berbicara dengan insect yang berbeda maka sangat penting bagi kita untuk kemudian mulai memikirkan menerapkan apa yang disebut sebagai insect resistance management atau pengelolaan resistensi serangga jadi prinsipnya apa kalau kita mau berbicara manajemen karena saya topiknya bukan mengenai manajemen tapi topiknya sejarah maka saya hanya punya satu slide ini saja untuk kemudian nanti mengawali pemikiran-pemikiran yang tidak jadi prinsipnya adalah bahwa kalau kita mau memanajemen resistensi itu adalah memaintain individu yang susceptible yang ada di lapangan karena itu sebagai sumber bagi kita untuk menetralisir atau paling tidak itu mendesort melarutkan atau menurunkan frekuensi individu-individu yang resisten yang ada di lapangan jadi para peneliti para hal itu menduga bahwa jumlah individu yang secara natural itu resisten di lapangan itu hanya ada satu di dalam satu juta jadi sebetulnya sebagian besar individu atau kalau kita berbicara warna cepat itu kalau tidak ada seleksi maka sebagian besar adalah individu-individu yang susceptible maka itu prinsip yang kita paham nanti strateginya dan taktiknya itu bisa dikembangkan tetapi saya tuliskan di sana paling tidak dua strategi yang utama bagaimana kemudian kita bisa mendukung prinsip yang sudah saya sebutkan tadi satu itu adalah dengan mendispersifikasi sumber mortalitas maka kalau kita relaiannya pada pesisida saja di laboratorium kami dengan orang coklat itu hanya dalam waktu 4 bulan orang itu sudah bisa menjadi resisten 40-50 kali dari dulunya yang tidak resisten yang saya maksudkan dengan diversifikasi sumber kematian itu misalnya adalah Bapak-Ibu menggunakan tanaman tahan mematikan 20% menggunakan cultural practices mematikan 10% musuh alami 40% karena kemudian ada persentase-persentase dari berbagai macam teknologi tadi maka itulah yang kemudian akan memimpin individu susetibel itu tetap ada di dalam populasi sehingga nanti perkembangan resistensinya itu bisa kita hambat di lapangan bagaimana dengan cara bagaimana kita bisa melakukan itu semua saya kira kita semua sudah paham implementasikan PHT pengelolaan hama terpadu secara benar saya cukup yakin bahwa kalau itu dilakukan dengan benar prinsip-prinsip yang benar maka pada waktu yang sama resistensi itu juga bisa kita hambat berkembang nah strategi yang kedua itu adalah melakukan monitoring karena kita tanpa melakukan monitoring kita gak akan pernah tahu nah ini mungkin seperti tadi kenapa di Indonesia resistensi itu baru muncul tahun 1953 sementara di dunia itu sudah serat 1908 nah bagaimana kita bisa tahu kalau ada resistensi kalau tidak ada orang yang melakukan monitoring di lapangan tidak ada orang yang melakukan pengujian dari populasi yang ada di lapangan bagaimana kita bisa melihat adanya perubahan ya kalau itu dilakukan monitoring jadi saya pikir itu sebagai my closing statement ya bahwa kalau kita berbicara resistensi let's start talking about bagaimana kita bisa mengelola resistensi ini bahwa resistensi itu tidak bisa kita hentikan yes that's correct itu benar tetapi bahwa resistensi itu kalau dikelola dengan baik dan benar itu bisa kita delay bisa kita hambat sampai beberapa dekade sehingga teknologi yang kemudian sudah dikembangkan oleh manusia mungkin dengan waktu yang panjang dan dengan biaya yang besar itu masih available masih bisa menjadi opsi bagi kita di dalam mengelola hama ataupun penyakit ataupun gulma jadi demikian ibu moderator yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya kembalikan kepada ibu moderator dan saya akan stop sharing Matun Wun baik terima kasih kepada Bapak Profesor Andi yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik dari sini kita dapat ketahui bahwa resistensi ini sudah terjadi cukup lama ya Pak di dunia sendiri mulai tahun 1500-an dan sampai saat ini masih terjadi resistensi terhadap pesisida dan dari sini kita ketahui bahwa resistensi ini bisa terjadi tidak hanya terhadap pesisida kimia saja tetapi bisa juga terjadi terhadap insektisida biologis tanaman tahan seperti PUTW tanaman tahan segini maupun terhadap peromon baik selanjutnya kita akan ke materi yang kedua apakah ibu dokter Rahmini sudah bergabung Assalamualaikum 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 Ibu sudah sudah baik sebelumnya saya ingatkan dahulu kepada para peserta agar mengisi daftar hadir dan link absen dan jika ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan ditulis di kolom chat baik kepada Ibu dokter Rahmini saya akan bacakan dulu CV beliau ibu dokter Rahmini ini merupakan ketua kelompok peneliti proteksi tanaman di BB di BB Padi ya Bu dan bidang penelitian beliau adalah proteksi tanaman khususnya tentang bioekologi warang batang coklat baik Ibu saya berikan waktu kurang lebih 30 menit silakan terima kasih terima kasih Ibu moderator terima kasih juga pada para audiens yang hadir yang mengikuti webinar ini juga salam hormat saya kepada Prof Andi mungkin ini bukan tidak sekali apa ya kita ketemu di webinar ini tadi sudah mengawali terkait dengan ketahanan ketahanan atau resistensi kalau tadi Prof Andi itu menyampaikan resistensi warang coklatnya nah saya disini mencoba menyampaikan terkait yang tadi sudah sebutnya juga ketahanan terhadap tanaman padi terhadap warang coklat saya mohon bantu bantu untuk sharing file terima kasih jadi saya akan menyampaikan terkait ketahanan padi terhadap warang coklat mohon berikutnya mungkin ini sudah apa klasik ya gitu kan kenapa orang coklat itu selalu menjadi masalah sepertinya tidak selesai selesai gitu kan kalau tadi dilaporkan bahwa sejak tahun 70-an kita mengalami dilaporkan ada outbreak kenapa selesai sampai puluhan tahun kemudian kita masih mengalami masalah yang sama ternyata memang di lapangan kita temui beberapa masalah-masalah seperti kuatan tidak serempak juga penggunaan vietas yang tidak sesuai ayat vietas rentan kurangnya pemantauan tadi juga kembali terpahir dengan pesisida tidak terpat semis faktosis yang tadi akhirnya juga menyebabkan terjadinya resistensi dari warung coklat juga misalnya dari budidaya sisi budidaya misalnya untuk penggunaan air tumpukan itu juga faktor-faktor lingkungan yang mengaruhi kinerja warung coklat di lapangan juga ada yang juga yaitu polanya sanitasi ada beberapa hal berikutnya nah kalau kita kembali dengan pengen hama terpadu upaya pengendalian populasi atau tidak serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dari suatu kesatuan untuk menjaga timbulnya kerugian secara ekumenis dan kerusakan lingkungan hidup jadi kalau saya tekarkan disini juga pengendalian dengan satu atau lebih berikutnya mungkin kita lewat saja terkait mungkin teman-teman sudah banyak untuk maklopera ini berikutnya nah jadi memang warung coklat itu tanaman inangnya itu atau hidupnya itu kan memang dipadi jadi mengapa mengapa dia itu sampai merupakan hopper burn itu karena warung coklat itu dia biasanya itu kan salah satu tanaman menghisap jadi dia itu terutama dia menghisap pada phloem nah dimana phloem ini juga merupakan tempat hasil-hasil fotosintat jadi yang pada gilarnya kalau misalnya hasil fotosintatnya diambil diserap oleh warung coklat yang akibatnya itu mengolah klorofil kandungan protein daun jadi pada akibatnya juga pada gilarnya juga akan menghambat rajus fotosintesis selain itu juga karena berkebang cepat tentu saja bisa menghabiskan makan dalam waktu singkat dengan jubahnya yang ratusan gitu kan atau misalnya dalam satu rumpun ketika jadi otik itu bisa ratusan di atas 100 ekor ke rumpun gitu kan juga ada keistimewaan dia memiliki pasisitas kinetik variasi genetik yang tinggi dia juga cepat beradaptasi yang tadi juga disebutkan bisa menyebabkan perubahan biotip dan hal yang satunya juga yang penting adalah cepat melakukan kerja insipis berikutnya nah ini grafik ini biasanya saya gunakan untuk menggambarkan betapa cepatnya daya rusak yang di yang di atau losses yang diakibatkan oleh warna coklat kadang-kadang ketika apa ketika kita ke lapangan gitu kan ah sepertinya di atasnya masih hijau nih gitu tapi kalau misalnya tidak pengamatan pemantauan sampai ke bawah pangkal padi itu biasanya sudah banyak nimfa dan ternyata gitu kan jumlah nimfa yang 200 saja itu bisa mengakibatkan hilang nasis sampai 70% gitu kan yang grafik warna kuning itu populasi nimfa misalnya ada yang 100 ekor saja gitu itu bisa menghasilkan hilang nasis sampai 40% untuk imago misalnya 8 ekor saja bisa menghebatkan hilang nasis 30% ini hitungan dalam 3 hari jadi kadang-kadang kalau misalnya bapak ibu petani atau kelapangan misalnya tidak mengamati betul-betul kadang-kadang terkaget-kaget tuh kok ditinggal seminggu kenapa kemarin-kemarin gak apa-apa kok tiba-tiba sudah rusak ya nah ini mungkin akibatnya ini jadi ternyata dalam jumlah yang sedikit pun ternyata bisa mengakibatkan dalam 3 hari bisa mengakibatkan kehilangan hasil sampai 70% 32 ekor di padi itu kelihatannya sedikit seperti itu jadi pentingnya pemantauan dengan akibatnya yang besar keinginan losis yang diakibatkan oleh warna coklat seperti ini berikutnya nah dalam strategi pengendalian coklat jadi penggunaan salah satunya itu adalah tadi penggunaan kualitas tahan misalnya infal 13 infal 33 infal 42 infal 47 juga selain itu juga tanam serempak pemantauan misalnya dengan tangkap lampu atau pemantauan langsung di tanaman gitu kan lalu melepaskan pengendalian pada generasi awal jadi kita kendalikan itu ketika pupasi warna masih rendah gitu kan tadi itu pengendalian hayati dan di angka ide itu dengan pengendalian dengan infestisida kimia berikutnya nah karena bahasan kita ini kali ini adalah vertas tahan gitu kan ketahanan dari vertas tahan terhadap orang coklat dan petani sebagian besar juga sudah banyak menggunakan menanam vertas tahan gitu kan karena dianggapnya lebih murah lebih mudah gitu kan dan ramah lingkungan jadi mengapa ada disebut tanaman tahan gitu nah ini tanaman tanaman itu merupakan hasil para pemuliak kita gitu yang dimana dia menyimpan dan pemulihan itu disilangkan dengan menyimpan gen-gen tahan gitu sehingga apa terlihat dari keluar dari hasil penyilangan itu adalah sifat kenotipik tanaman ya berikutnya nah jadi kita sendiri yang terkait dengan perubahan ketahanan kualitas tadi ini dari tahun 70-an ternyata jadi pada saat itu ketika terjadi outbreak tahun 70-an kemudian dimulailah adanya introduksi-introduksi kualitas tahan dari iri misalnya ketika itu untuk mengatasi ledakan warang coklat di titik 1 waktu itu pada tahun 1975 diintroduksilah kualitas ir26 yang memiliki gen mayor dph1 kemudian berikutnya lagi pada tahun 1980 diintroduksi lagi ir42 karena kemungkinan yang ir26 ini sudah patah ketahanannya jadi ledakan lagi gitu kan introduksi lagi ir42 untuk menghadapi warang coklat biotip 2 tapi kemudian di beberapa daerah yang disebutkan juga dilaporkan di Sumatera Utara itu terjadi perubahan biotip lagi yaitu perubahan biotip dari 2 ke 3 kemudian berikutnya diintroduksilah kualitas padi ir56 gitu kan kemudian 86 juga diintroduksi lagi ir64 nah kualitas ir64 ini menjadi favorit saat itu ya dan dia bertahan sekitar sampai 25 tahun rasanya sampai saat ini pun petani sepertinya enggan melepas atau mengganti ir64 ini atau misalnya kalaupun ada kualitas baru paling tidak mereka minta bisa gak apa namanya memiliki sifat yang mirip dengan ir64 karena menjadi favorit tapi sayangnya ir64 ini juga telah mengalami patah jadi menjadi rentan terhadap orang coklat ya berikutnya nah mengapa ada perubahan ketahanan padi kenapa sih harus ganti-ganti jadi disana itu tadi saya sebutkan ada patahnya ketahanan suatu kualitas padi jadi kalau suatu kualitas ditanam terus-menerus kualitas yang sama dalam suara luas nah itu kemudian ada kompok warna coklat yang akan beradaptasi jadi dia bisa yang tanya tahan dia bisa beradaptasi dengan baik sehingga itulah isu patahan gitu kan nah jadi proses terjadi biotipe baru ini menurut Pak Bayeh Haki tahun 87 itu bisa apa namanya bisa bisa secah cepat gitu kan dengan biotipe pembuatan itu bisa 3,5-5,5 tahun kita di tangan terus-menerus itu ternyata bisa lebih ramai mengalami kekecahan nah tekanan seleksi oleh serangga juga apa namanya tekanan seleksi serangga oleh kualitas kahan vertikal karena kita itu makanya kalau misalnya kualitas-kualitas yang dilepas itu biasanya yang disarankan untuk digunakan di lapangan itu adalah yang memiliki skor 3 atau agak tahan gitu kan supaya tekanan seleksinya itu tidak terlalu tinggi gitu jadi tidak cepat menimbulkan biotipe baru atau populasi yang dapat beratap stasi kualitas tahan gitu kan nah tapi juga biasurut hamparan itu ditanam dengan bermakam varietas atau mozaik varietas berbagai varietas gitu kan itu akan memperlambat terjadinya apa namanya perubahan biotis atau kepatahan suatu varietas berikutnya nah jadi tanaman tahan itu petas tahan itu yang dibuat atau dibuat oleh oleh para pemulia itu biasanya merupakan ketahanan genetik gitu kan jadi yang memiliki ketahanan genetik ini memiliki mekanisme ketahanan diantaranya itu yang disebut sebagai non-preference yaitu hampar tidak menyukai jadi dia tidak dapat tidak suka menghisap di situ tidak suka untuk meletakkan telur gitu nah itu disebut sebagai antisionasi atau non-preference biasanya ini terkait dengan misalnya oh si varietas varietas tahan itu memiliki kandungan lapisan wax atau dia itu wax etulilin di permukaannya atau dia memiliki zat volatil atau metabolit sekunder yang menyebabkan si orang cowok tidak suka hingga pun tidak suka dia tidak tidak betah dia suka ada juga mekanisme ketahanan yang disebut antibiotis jadi dia bisa memakan bisa meletakkan telur tapi misalnya si telurnya itu nanti tidak mertah semua atau mengurangi keperdian dari si warang coklat jadi terjadi gangguan fisiologis nah yang ketiga itu toleran jadi dalam jubah tertentu kualitas ini bisa bertahan bisa bertahan jadi dia bisa mengkompensasi kerusakannya itu gitu kan seperti itu mekanisme toleran berikutnya nah ini jadi beberapa komponen yang terlibat dalam interaksi tumbuhan serangga yaitu diantaranya ada faktor biofisik dan biocimia jadi faktor biofisik tadi seperti morfologi tadi ada wax atau ada tonjolan-tonjolan di permukaan tanaman itu juga mempengaruhi interaksi antara serangga dan tumbuhan antara hama dan orang coklat dan ketanaman padi juga faktor biofisikimia itu tadi yang bisa juga efeknya ke mekanisme antibiosis seperti itu nah ini juga menurut organ 2009 resistensi padi ini terhadap perang dikaitkan dengan komposisi dan kimia pada jaringan poem atau juga kimia pada perungkaan tanaman selain itu juga soganan fatak juga melaporkan bahwa konsentrasi aspergin itu lebih rendah pada tanah padi yang tahan pada pencoklat pada varietas nah mohon bantuannya untuk sharing yang satu slide yang itu satu slide yang tadi saya kirim ada bisa ditampilkan bisa ditampilkan yang satu slide atau kalau bisa oke lah kita skip aja kembali lagi ke itu sebentar oke ya 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 nah ini nah ini kaitannya dengan ini gen-gen ketahanan yang ada gen-gen ketahanan terhadap perang coklat pada tanah padi yaitu BPH1 gen mayor BPH1 BPH2 BPH3 BPH4 nah penulisan BPH ini juga ada huruf besar ada huruf kecil ini terkait dengan apa ekspesi yang fenotipik yang keluar itu dikeluarkan itu dari gen mayor atau gen minor seperti itu nah contoh nih untuk BPH1 BPH1 itu misalnya dimiliki oleh kualitas differential mudgo atau misalnya IR26 nah ternyata si tanaman-tanaman yang memiliki gen ini dia memiliki asparagin yang rendah gitu kan makanya tidak disukai karena tanaman karena orang misalnya menyukai tanaman-tanaman yang asparaginnya tinggi seperti itu juga misalnya dia ada oksalic acid oksalic acid ini tidak disukai oleh orang gitu kan ada juga trisin ada saftosin nah itu metabolit-metabot kunder yang menghambat kinerja orang coklat yang berefek pada antibiosisnya ada juga ternyata BPH2 kalau BPH2 itu ternyata dia memiliki apa BPH2 dia mengandung trisin saftosin dan volatil dan berikutnya jadi misalnya hal-hal seperti ini biasanya yang digunakan oleh para pemuliha untuk menjadi dasar dari para pemuliha untuk apa namanya menghilangkan atau menghasilkan suatu kualitas yang tahan orang berikutnya tolong kembali ke Pak Dawan nah jadi dalam pelepasan kualitas padi itu oleh panitia pelepasan kualitas itu dipersyaratkan saat ini adalah setiap kualitas padi yang dilepas itu memiliki ketahanan terhadap perencoklat dan hawa daun bakteri jadi sangat disyaratkan karena dianggapnya WBC dan HDB itu sudah luas dan dianggap OPT yang penting perencoklat dan HDB jadi harus tahan jadi walaupun hasilnya tinggi tapi tidak tahan terhadap WBC dan hawa daun bakteri itu tidak bisa lolos nah kebetulan di kantor kami di Balai Besar TNI itu merupakan tempat untuk menyeleksi atau menguji kualitas-kualitas yang akan dilepas apakah dia tahan atau tidak nah jadi saya sedikit memberikan gambaran jadi bapak-bapak tahu oh ternyata prosesnya tidak hanya penyilangan tapi juga ada khusus untuk supaya tahan walaupun itu ada ternyata khusus pengujiannya gitu kan seperti itu jadi biasanya pengujian galur-galur terpandu itu kami laksanakan di rumah khasa seperti ini jadi ini gambar-galurnya gambar-galur-galur yang diuji berikutnya nah jadi ada ada beberapa tingkatan biasanya dimulai dengan screening masa screening masa itu biasanya teman-teman kemulia itu baru keturunan ketiga atau F3 F4 yang awal-awal itu biasanya mereka menguji dalam jumlah yang sangat banyak bisa 200 bisa sampai 500 gitu sekali menguji gitu kan nah ini akan berulang kali di apa namanya diuji nah setelah setelah di prowe nah untuk pelepasan biasanya juga dilakukan kemudian uji penapisan atau screeningnya jadi seleksi khusus jadi ini biasanya galur-galur yang dihasilkan dari screening masa diuji lagi untuk penapisan nah biasanya untuk pelepasan biasanya cukup dengan hasil dari uji penapisan gitu nah berikutnya jika ada fatas-fatas yang memiliki ketahanan satu atau sangat tahan gitu kan itu biasanya dianjurkan untuk melengkap dengan uji population build up gitu jadi untuk melihat galur tangan warang untuk dilihat katisi ketahanannya dia antisipiasis atau toleran dan juga di sini akan terlihat bahwa dia itu kestabilannya gitu ya berikutnya nah jadi saya ini gambarannya bahwa kami itu untuk menguji ketahanan warang coklat ini prosesnya itu ada digunakan box kemudian kami juga menggunakan flighters diferensial gitu kan untuk yang cek pentannya adalah TN1 atau talcum latif 1 kemudian cek tahannya ada IR74 yaitu mengandung BPH3 gen ketahanan BPH3 dan KTP33 KTP33 ini mengandung dua gen ketahanan yaitu BPH3 dan BPH2 gitu nah nanti setelah 5 hari selesai kemudian diinvestasi NINFA warang instar dengan instar 2 sampai 3 terus satu apa namanya satu bibit itu akan diinvestasi dengan 8 ekor NINFA berikutnya nah ini jadi dengan adanya cek pentan kita akan amati biasanya satu minggu setelah itu setelah infekasi kita biasanya akan melihat ngecek apa namanya cek pentannya jika dia sudah mati 90% baru akan dilakukan scoring nah scoring yang kami gunakan itu berdasarkan standar evolution system for rise dari IRI yaitu yang tahun 2014 berikutnya nah jadi ini jadi pengujian diulang kali diulang 3 kali scoring akhirnya itu menggunakan modus jadi ini kita akan dari uji dari benih-benih yang diuji akan kita scoring sehingga dihasilkan angka-angka seperti ini angka 1 3 1 tahan 3 agar tahan 5 agar rentan 7 rentan dan 7 5 rentan gitu-itu ya berikutnya nah ini contohnya jadi terlihat bahwa TN1 yang tengah bawah itu itu sudah mati berarti ini menunjukkan waktunya untuk untuk scoring nah biasanya disini akan terlihat hasilnya ya berikutnya nah kami selain menguji kualitas-kualitas yang akan dilepas dan bapak menguji kualitas galur-galur melalui klinik masa kami juga menguji apa namanya pasman utfah dari seluruh Indonesia jadi biasanya koleksi pasman utfah yang ada di kami itu jika memiliki status agar tahan itu biasanya digunakan sebagai donor untuk apa untuk pembuatan kualitas tahan seperti itu nah ini kita punya ratusan mungkin ya koleksi pasman utfah itu yang apa namanya yang memiliki ketahanan terhadap warung coklat ya berikutnya nah untuk kualitas yang terbaru yang dihasilkan oleh kementerian petanian itu untuk warung coklat disini diantara untuk warung coklat ada impari 13 33 42 monawacita seriwangi impari 45 mantap dan impari 47 nah yang terakhir ini impari 47 mungkin bapak-bapak sekalian mungkin ada yang sudah pernah mungkin ya apa namanya mendengar atau sudah mencoba menanam impari 47 ada juga ini untuk HDB untuk kawadon bakteri ada impari 32 dan berikutnya tungro dan blast biasanya blast ini sekarang sudah mulai banyak ini nanti bisa dipelajari lagi nah misalnya untuk impari 47 itu tetuanya ternyata pusabras mati itu introduksi dari luar kemudian petas loka pandan wangi supaya disukai kan biasanya orang suka agak pulan wangi dan bah butong bah butong ini merupakan petas lama yang tahan orang coklat nah bertipenya tanaman tegak anak-anak yang 19 batang kerumpun kemudian dia memiliki potensi hasil sampai 9,5 ton gitu kan tapi rata-rasil rata-ratanya 7,5 ton nanti mungkin ada yang kesempatan bapak-bapak ingin bapak atau ibu ingin mencoba bisa mengontak nanti ke UPBS-nya BP tadi untuk mencoba apa namanya untuk mencoba untuk mencoba infar-infar 7 ini berikutnya jadi sebetulnya bagaimana sih menggunakan petas tahan kapan nah biasanya memang kami sarankan itu menggunakan petas apa namanya pergilan varietas atau rotasi varietas biasanya itu pada saat terjadinya outbreak atau misalnya karena orang itu sangat memiliki kelembaban yang tinggi dan biasanya MH itu naik populasinya biasanya disarankan untuk menggunakan petas varietas yang tahan nah seperti pengaman kami tahun 2017 ketika terjadi outbreak dan terjadi kejadian virus kerdil itu pada saat itu sempat kami sarankan untuk menggunakan untuk menggunakan intai tiga-tiga saat itu dan Alhamdulillah ada beberapa daerah yang kemudian mengganti varietasnya itu masih bisa menghasilkan masih bisa panen nah pada saat itu beberapa daerah di daerah Subang itu mengalami pusok itu karena terserang oleh warang coklat yang dikrisker dia jadi atau yaitu tadi ketika terjadi kenaga populasi nah tapi tidak disarankan untuk menanam tidak disarankan untuk menanam varietas tahan dalam setelah luas dan dalam jangka waktu yang lama nah ini kenapa saya sebutkan karena ini kita belajar dari kasus IR64 Cihheran gitu kan IR64 dalam jangka waktu 25 tahun dia bisa bertahan tapi jika terlalu lama itu kemudian akan menjadi tahan juga Cihheran juga begitu lama-lama memang dia juga turunan dari IR64 pas awal dia tahan tapi kemudian makin ke sini dia juga apa namanya sudah patah ke tahanan jadi sebagai catatan yang penting adalah kualitas tahan itu merupakan salah satu komponen dalam pengenjian WBC jadi dan aplikasinya tetap harus memperhatikan komponen pengenjian lainnya sesuai dengan IPM atau PHT dan buidaya tanaman sehat jadi jangan sampai karena sudah merasa menggunakan PHT tahan nih pasti tahan jadi udahlah tidak diperhatikan pengumpukannya inseksisidanya juga tidak diperhatikan menggunakan inseksisida yang sudah tidak disarankan nah itu sayang sekali itu tetap saja akhirnya karena sekuat-kuatnya suatu kualitas tahan tapi ketika dia serangan sangat tinggi tetap dia tidak bisa bertahan jadi tadi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Andi misalnya untuk memaintain suatu ketahanan di lapangan baik misalnya ketahanan si tanaman padi itu sendiri untuk memaintain supaya si warna coklat itu tidak tetap tidak cepat resisten terhadap inseksisida jadi diperlukan tadi itu berbagai apa namanya berbagai metode pengendalian jadi cukup bertahan pada warna coklat infeksisida saja bertahan pada kualitas saja jadi perlu penggunaan beberapa komponen pengendalian sejarah bijakana berikutnya tadi kembali secara umum dalam pengendalian hama atau OPT apapun itu yang diperlukan ada kemantauan pemantauan pemantauan yang kedua pengendalian mulai tanam selain panen terutama pengendalian di awal ketika populasi masih rendah jadi yang sampai tadi itu menunggu menunggu ada gejala serangan paget di lapangan ada hopper burn baru dikendalikan nah yang sebaiknya itu memang dikendalikan itu ketika misalnya belum terlihat ada gejala tapi ternyata kita sudah melihat bahwa oh warna coklat ini sudah 50 ekor sedangkan kita ketahui misalnya untuk ambang kendali saja kalau yang diserangkan oleh Pak Bihaki itu 5 sampai 9 itu harus sudah mulai dikendalikan dan yang kedua adalah pengorganisasian gerakan antara PEMDA POPT petani kerjasama antardaerah misalnya kita sudah tahu ini bisa terkait dengan waktu tanam pengaturan air biasanya seperti itu dan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait jadi misalnya dengan antar petani ayo kita mengatur ke depan nih kita akan dalam satu hamparan itu kita akan menggunakan fetus apa nih gitu kan kita akan nah seperti itu jadi ada harus ada kesepatatan kesepatatan dalam satu hamparan itu mungkin ada beberapa kompok tani desa saya dan saya melihat peran desa aparat dan kepada susah itu sangat penting sangat berperan dalam menentukan kebijakan di suatu daerah terutama yang beli daya tanam padi seperti itu ya berikutnya oke baik terima kasih itu yang bisa saya sampaikan mungkin nanti ada yang kurang-kurangnya kita bisa diskusi terima kasih atas perhatian dan mohon maaf barangkali ada kurang-kurang atau salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada ibu rahmini atas pemaparan materinya sangat menarik dari pemaparan ibu tadi bahwa kita ketahui kalau WBC ini bisa mengakibatkan kehilangan hasil sampai 70% ya bu dalam jangka waktu 3 hari itu sangat besar sekali kehilangan hasilnya dan ternyata untuk mendapatkan kualitasan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang tetapi dalam waktu tertentu juga ketahangan kualitas ini bisa dipatahkan oleh WBC sendiri baik kepada bapak ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk selanjutnya ke materi yang ketiga dari Bapak Ibu Syairi Pratipul Ashar silakan Bapak Ibu Syairi apa sudah bergabung terima kasih Ibu moderator baik waktu kurang lebih 30 menit silakan baik selamat menikmati baik baik oke sudah baik terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi pada siang hari ini sebelumnya dengan hormat guru kami Profesor Andi Trisjono kemudian yang terhormat juga Ibu Rahmini selamat siang kurang ini ini tetangga dekat tapi jarang ketemu terima kasih nah disini saya siang pada pada hari ini saya diberikan panitia untuk membawakan materi seperti sejalan dengan jualan kami ya Bapak Ibu produk kami yaitu peramalan karena hari ini kita membahas tentang WPC saya akan berfokus pada ramalan WPC atau lebih enaknya biar nyebutnya prakiraan gitu ya karena kalau ramalan itu bagaimana gitu rasanya dengarnya itu seolah-olah kami itu seorang bukun kalau ramalan baik mohon izin untuk share screen baik pada siang hari ini saya akan membawakan prakiraan dan evaluasi serangan WPC musim tanam 2022 oleh saya Tushairi Nabi Bulasar baik sebelum ke perakiraannya jadi biar tidak tercampur dengan peramalan yang lain saya akan menyebutnya peramalan WPC nanti ke depan bisa disebut sebagai perakiraan kenapa saya sebut peramalan karena instansi namanya balik besar peramalan jadi peramalan WPC adalah kegiatan memprediksi serangan WPC pada masa yang akan jadi yang saya karisbawahi ini adalah masa yang akan datang geloyang masa lalu itu namanya nostalgia menggunakan data dari masa lalu dari sebuah variable atau kumpulan variable dalam ruang dan waktu tertentu nah disini yang saya garisbawahi juga bahwa kita menggunakan data masa lalu jadi kita meramalnya tidak menggunakan bola kaca atau kartu tarot sebagainya jadi kita menggunakan data-data yang kita kumpulkan berpuluh 10 tahun yang lalu seperti itu tadi disampaikan prof.anti itu tadi mengekspor bagian data dari kami juga itu salah satu data yang kami gunakan untuk meramal jadi kita kumpulkan data serisnya kemudian nanti kita lakukan interpolasi data ramalan atau perakhiran jadi interpolasi itu kita menggabungkan beberapa teknik metode jadi selain kita melihat historisnya kita melihat juga apa yang sedang terjadi pada saat ini yang akan kita lihat termasuk tadi disampaikan beberapa saya baca di chatroom itu ada yang menanyakan tentang iklim nanti saya akan bahas juga iklim pada street yang paling belakang seperti itu kemudian mungkin ada nanti pengaruh varitas tadi yang dijelaskan oleh Purahmini itu jelas akan mempengaruhi seperti itu nah peramalan ini merupakan komponen dalam strategi pengelolaan OBT jadi komponen strategi pengelolaan OBT itu ada tiga pengamatan peramalan dan pengendalian setelah data dikumpulkan dari petugas OBT nah ini data ini akan kita ramu kita olah itu akan menjabat menjadi sebuah ramalan atau perkiraan nah fungsinya apa kita mengulakan ramalan itu jadi sebagai peringatan dini tentang adanya serangan OBT nah peringatan dini ini nanti yang akan kita gunakan jadi maka kita gunakan sebisa mungkin sebisa mungkin agar resiko akibat serangan OBT bisa ditekan sedini mungkin tadi disampaikan Bu Rahmi ini sudah bercerita tentang kehilangan hasil nah ini salah satu resikonya adalah kehilangan hasil akibat adanya OBT tersebut jadi kalau disini peringatan dini ini tidak berfungsi peringatan dini ini tidak dilakukan tidak di apa namanya tidak digunakan dengan baik oleh petugas maupun petani dilaparkan ya sudah berarti angka-angka ini hanya sekedar angka jadi ramalan ini tidak berfungsi apa-apa tapi ketika sudah digunakan sebagai peringatan dini disini maka angka-angka ini akan berfungsi sebagai panduan kita sebagai panduan kita dalam pengelolaan OBT yang harapannya karena kalau dengan peringatan dini ini sudah tahu nanti ada serangan WBC berarti tadi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ya kita harus siap harus siap dengan salah satunya dengan menyiapkan metode pengelolaan hama terpatu tadi jadi kita tidak seolah-olah belum siap karena belum siap ketika ada serangan tiba-tiba outbreak akhirnya ya jalan pintasnya adalah dengan pesticida seperti itu yang tidak kami harapkan seperti itu jadi harapannya dengan ada peringatan dini ini jadi kita lebih bersiap untuk menyiapkan berbagai strategi tadi berbagai strategi tadi sudah disampaikan Bu Rahmi ini varitas tahan itu yang A, B, C, dan D seperti itu maka dengan salah satu misalkan ini siap-siap maka sebelum musim yang akan datang itu terjadi maka kita harus mencari varitas-varitas yang direkomendasikan oleh BPP tadi yang disampaikan Ibu Rahmi ini tadi seperti itu jadi disini saya tekankan lagi bahwa peramalan OBT sebagai peringatan dini jadi kalau tidak diberikan apa namanya peringatan tidak dijadikan peringatan dini ya sudah berarti angka yang kami keluarkan hanya seolah-olah menjadi angka saja tidak ada maknanya sama sekali seperti itu nah baik disini kita sebelum ke perangkatan cokelatnya saya akan menyampaikan secara garis besarnya buku gitu kan di padi itu kita memang ada 6 OBT utama padi yang pertama pengerek batang padi yang beberapa waktu lalu di sawak kami juga sempat terjadi outbreak apa namanya telur ditemukan kelompok telur yang sangat banyak sekali di pesemayan sawak kami kemudian ada warung batang coklat tikus belas sawar daun baktari dan tumro seperti itu nah untuk ramalan tertinggi masih dipegang oleh pengerek batang padi ini karena memang pengerek batang ini relatif tidak terganggu oleh masalah musim relatif ya bapak ibu tidak terganggu kemudian dia tidak terpengaruh varitas relatif tidak terpengaruh varitas jadi relatif tiap musim ini ada terus kalau untuk pengerek batang padi kemudian perang batang coklat perbatang coklat ini posisinya nanti perakhirannya di musim tanam 2022 ini ada 22.189 hektare untuk nasional seperti itu kemudian pengkeng duanya dipegang oleh tikus ini 61.964 kemudian belas ada 21.870 hektare wartaun bakteri sekitar 28.408 hektare dan tungro ini 3.999 ini seperti jualan kenapa tidak dibulatkan 4.000 sekalian tadi saya sampaikan jadi kami hanya mengolah berdasarkan statistik jadi angka yang keluar yaitu yang kami pakai kami tidak mengotak-ngatik dengan faktor yang lain misalkan dengan faktor subjektif A ini misalkan 399.000 kita bulatkan menjadi 4.000 seperti itu tidak jadi apa yang keluar dari sistem pengolahan data kami maka itu yang kami pakai makanya ya kurang 1 hektare pun tidak apa-apa jadi 399.000 nah untuk ramalannya totalnya itu ada sekitar 202.091 hektare ini untuk ramalan nasional seperti itu dan untuk perang batang coklatnya 22.189 nah untuk evaluasi perakiraannya dari yang kami ramalkan itu itu untuk sampai bulan Mei kemarin itu evaluasinya sudah untuk perang batang coklat itu 7,22% kejadian terhadap perakiraannya kemudian yang paling mengkhawatirnya sebenarnya untuk musim ini adalah Tunggro itu beberapa beberapa provinsi sudah melebihi angka ramalan jadi kejadiannya sudah melebihi angka ramalan itu terutama di daerah Kalimantan Kalimantan Selatan atau Kalimantan kemudian untuk yang OPT lain masih relatif aman masih dibawah 10% dari angka ramalan hingga data bulan Mei kemarin nah kemudian ini sebarannya jadi ini perakiraan perakiraannya para provinsinya ini sudah ini berdasarkan data workshop kami pada tanggal 6-9 April kemarin di Balai Besar peramalan OPT jadi kami putuskan untuk mengeluarkan angka ramalan salah satunya untuk warang batang coklat ini angkanya kemudian proyeksi kejadiannya ini kurang lebih nanti 70,34% kejadiannya jadi kasarannya 22.189 kali kan 70% seperti itu dan nanti kemungkinan itu kejadiannya ini berdasarkan rasio-rasio terjadi pada musim-musim sebelumnya seperti itu nah ini sebarannya jadi tadi yang kalau kita lihat angka di sini paling tertinggi adalah Jawa Barat sekitar 7.000 hektare 7.000 hektare kemudian diikuti dengan Jawa Tengah Banten kalau Banten ini karena kejadian sebelumnya itu pada musim sebelumnya itu lumayan tinggi itu Banten kemudian di Sumatera Selatan dan untuk provinsi-provinsi lainnya itu relatif di bawah 1.000 hektare seperti itu ada yang kecil ada yang sedang ada yang tinggi seperti itu oke nah ini untuk distribusi jadi kami mengeluarkan angka ramalan ini hingga tingkat kabupaten jadi untuk rekan-rekan yang berada di kabupatennya masing-masing silahkan di cek ini sudah kami upload di si perditan yaitu sistem informasi peringatan dini pertanian ini alapannya seperti itu jadi kami mem-breakdown angka ramalan provinsi tadi menjadi angka ramalan kabupaten nah mohon maaf kami belum bisa mem-breakdown hingga ramalan kecamatan karena nanti datanya cukup banyak dan cukup rekit nah untuk breakdown ramalan kabupaten kami serahkan kepada balai proteksi atau tingkat laboratorium masing-masing provinsi jadi nanti silahkan di cek saya masuk kabupaten mana silahkan di search di kolom search nanti sudah ada apa namanya sudah ada kabupatennya masing-masing ini sudah lengkap jadi walaupun kabupaten tidak ada datanya atau tidak ada serangannya kita tetap kita tetap menguploadnya seperti itu oke nah kemudian ini yang saya agak tekankan agak berbicara agak lama di sini jadi ini tadi ada yang menyingkung pengaruh iklim ya bapak ibu pengaruh iklim terhadap serangan BBC tapi ini saya anggap masih sebuah hipotesis karena data kami masih relatif kecil dan kajiannya masih dalam waktu yang relatif singkat itu untuk mengkaji ini nah ini ada fenomena menarik di sini jadi tadi sedari sekian banyak faktor yang disampaikan Pak Prof. Ande Burahmini tadi dan ini adalah salah satu faktor yang menjadi trigger yang selama ini kita jurigai menjadi trigger yaitu faktor iklim faktor iklim seperti itu jadi salah satu trigger salah satu trigger karena tadi ada pengaruh varietas pengaruh resistensi dan musuh alami dan sebagainya masih banyak salah satu trigger nah disini yang nah disini yang bisa kita lihat ini saya plotkan data yang kami peroleh data dari Direkturat Penindungan Tanaman Pangan permusimnya dengan data ENSO data ENSO ini adalah salah satu indeks yang akan menggambarkan bahwa terjadi fenomena lanina atau elnino jadi kalau nilainya positif berarti terjadi fenomena elnino kalau negatif berarti menjadi fenomena lanina dan nilainya kalau 0 sampai 0,5 itu fenomenanya itu rendah rendah kemudian 0,5 itu sangat rendah 0,5 sampai 1 itu sedang kemudian di 1 sampai 2 itu sedang kemudian di atas 2 itu kuat mungkin nanti kalau saya salah bisa dikoreksi ini masih kami anggap hipotesis karena kami juga belum konfirmasi ke pakarnya misalkan ke balik klimat atau ke BMKG mengenai fenomena ini jadi kalau kita plotkan data-data dari indeks ENSO ini yang saya peroleh dari 2013 sampai 2022 kalau kita plotkan maka ini akan apa namanya akan fit terjadi pada ledakan-ledakan di musim kemarau jadi data 2014 saya fitkan dengan musim tanam 2014 kemudian tadi Bu Rahmini cerita 2017 ini saya fitkan dengan data 2017 dan 2020 ini Bapak Ibu bisa lihat data 2014 2017 dan musim tanam 2020 ini tingginya itu sama tingginya itu sama kejadiannya sekitar 50.000 hektare secara nasional nah ini kalau kita plotkan kalau kita plotkan dengan nilai ENSO ini dia ada andil ada andilnya seperti ini ada andilnya itu yang saya lingkarin di cincin yang warna lingkaran yang warna emas warna oranye seperti itu nah andilnya seperti ini ada andil bahwa ledakan-ledakan itu ini masih hipotesis kami jadi ada peran disitu setelah terjadi fenomena lanina eh el nino kemudian diikuti fenomena lanina tapi syaratnya kalau kita lihat data disini syaratnya lemah kalau kita lihat musim tanam 2014 sampai 2016 disitu terjadi fenomena el nino kuat fenomena nino kuat ini membantu ya membantu dalam tanda kutip menekan serangan OPT walaupun serangannya masih sekitar 20 ribu detar tetapi disini mampu membantu dalam disini mampu membantu tidak terjadi sampai eksplosi tidak secara terjadi eksplosi kemudian di musim 2016 2017 ini terjadi fenomena lanina laninanya sampai mungkin sampai sedang sampai sedang kemudian setelahnya terjadi el nino yang lemah nah setelah terjadi el nino pergantian dari el nino lemah ke lanina ini ini juga terjadi eksplosi di 2017 di musim tanam 2017 dan ini terulang kembali kita lihat di data musim tanam 2018 dan 2019 sampai eh mohon maaf musim tanam 2019 sampai 2020 ini terjadi fenomena lanina el nino tapi el nino lemah berkepanjangan dan ini juga membantu ternyata membantu juga tidak terjadi eksplosi tapi ketika dari el nino ini menjadi lanina ini yang musim 2020 ini pada awalnya ini terjadi lanina yang lemah ternyata ini yang menimbulkan eksplosi seperti itu nah dari 2020 sampai sekarang ini yang kita rasakan sekarang ini ini terjadi lanina yang kuat yang kuat sebenarnya masih lemah sedang tapi disini terjadi kalau kita lihat grafiknya itu atau jurangnya itu dua puncak nah ini kami simulasikan dengan aplikasi workmate kita dibantu oleh mahasiswa nah apabila pada musim tanam 2022 ini laninanya itu berkurang kemudian di musim tanam 2022 2023 ini akan terjadi el nino walaupun lemah kemudian terjadi lagi lanina walaupun lemah nah ini yang akan memicu jadi kalau melihat dari simulasi ini ini akan terjadi eksplosi lagi tahun 2023 pada musim tanam aset 2023 seperti itu nah ini fenomena yang unik yang berulang-ulang berulang-ulang sayangnya saya tidak mendapatkan nilai enso 2013 ke bawah yang tadi yang disampaikan Pak Andi tadi saya tidak mendapatkannya saya mendapatkannya 2013 persumber dari timesfry.com seperti itu nah misalkan dengan skenario kita bisa mengendalikan pada 2022 2023 kita kendalikan ternyata hasil simulasi ini tetap dia akan mengarah terjadi peningkatan 2023 apabila terjadi disitu cincin emasnya itu terjadi pergantian antara el nino ke lanina walaupun dia tarapnya lemah seperti itu dan ini akan terulang lagi ini seperti kasus pada musim tanam 2019 2020 kalau kita lihat seperti grafik sebelumnya ini seolah-olah ini akan sama saja akan sama saja ini bisa ditekan seperti itu ternyata ketika musim tanam 2020 kita tarik ke atas ada fenomena pergantian dari el nino ke lanina lemah awal-awal lanina berarti masih lemah kalau kita lihat kuncaknya di 2020 akhir ternyata ini terjadi eksplosi juga di musim tanam 2020 seperti itu nah ini sangat menarik sekali bagaimana meskipun kami masih mengkaji data secara nasional ini belum terjadi kami belum mengkaji data persepsif lokasi di masing-masing provinsi walaupun ini tidak akan terjadi di seluruh provinsi tapi paling tidak cerita burah mini tadi di subang di daerah pantura yang penghasil penghasil apa namanya produksi padi tinggi ini harus kita waspadai walaupun ini masih hipotesis ini saya rasa saya perlu sampaikan disini karena kalaupun ini terjadi di musim tanam 2023 kita masih ada persiapan satu musim lagi di 2022 dan 2023 dan musim sekarang yang berjalan itu musim 2022 jadi harapannya tadi sudah apa rambu-rambunya sudah disampaikan burah mini sudah disampaikan Pak Andi apabila rambu-rambu itu dilanggar iklim ini adalah salah satu triggernya jadi kalau api itu ya sudah itu berarti disiram bensin jadi paling tidak ada mitigasi tadi yang sudah disampaikan memakai varitas tahan kemudian dan sebagainya jangan memakai pesticida yang terus-menerus yang keluar tidak terjadi ini salah satu yang rambu-rambu tadi yang disampaikan dua pakar tadi sebelumnya apabila ini tidak kita antisipasi berarti ini akan benar-benar terjadi ini kita meramalkan pada musim tanam 2023 akan terjadi eksplosi lagi karena data disini berbicara seperti itu ini ada siklus tiga tahunan 2014 2017 2020 kemudian kalau kita tambah tiga tahun lagi 2023 kalau disini tadi disampaikan moderator juga serangan mereng itu tidak kalau bahasa jawa itu mak betuntuk jadi disini apa ya di musim ini itu sudah mereka sudah mengumulkan masa kita tahu beberapa daerah sudah ada spot seperti itulah ini bisa dikatakan sudah ada inovolum sudah ada bibit-bibit untuk terjadi eksplosif pada 2023 seperti itu kita lihat di musim tanam 2021 dan 2022 ini ketika terjadi lanina yang moderat yang lebih kuat dan ini terjadi dua puncak gunung ternyata memang serangannya juga tidak berkembang sekitar masih 20 ribu hektare masih 20 ribu hektare sekitar belasan ribu hektare tetapi ketika kita lihat fenomena yang lain kalau sudah ada di situ ada pergantian selingan antara elnino dan lanina maka di situ ada potensi terjadi eksplosi baik demikian saya sampaikan apabila ada kesalahan atau ada yang akan diklarifikasi dan konfirmasi silahkan disampaikan untuk sementara perkiraan kami sampaikan demikian waktu dan terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Busahiri yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik tentang pengaruh iklim terutama lanina dan elnino terhadap perkembangan populasi WBC terutama pada musim depan dari pemaparan tadi bahwa harus kita waspadai terjadinya peningkatan populasi WBC ini pada musim tanam 2023 jika keadaan atau nilai lamina lemah dan juga nilai lemah pada MT 2022 dan MT 2022 2023 maka diperkirakan akan terjadi peningkatan serangan populasi orang batang coklat pada musim tanam 2020 2023 baik Bapak Ibu demikianlah materi yang telah disampaikan oleh narasumber maka kita akan menginjak kepada sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung silahkan menekan tombol raise hand yang ada di zoom kita ke pertanyaan yang pertama dahulu yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Endang Nur Wijayanti dari BPTPH Banten pertanyaan ini mungkin tadi ditunjukkan kepada Prof. Andi dan Ibu Rahmini pertanyaannya bagaimana cara melakukan gerakan pengendalian WBC yang kronis di daerah endemis mungkin sebagian tadi sudah dijawab oleh Prof. Andi di kolom chat kalau begitu kita ke Ibu Rahmini dahulu silahkan Ibu baik terima kasih untuk pengendalian di daerah endemis sebenarnya tadi juga sudah disampaikan sebagian besar jadi memang kita juga mengenal daerah segitiga emasnya kurang coklat di Jawa Tengah kalau tidak salah Boyolali Klaten dan Sukoharjo kalau tidak salah itu makanya sebut daerah segitiga emas selalu selalu hampir tiap tahun terserang tapi uniknya saya perhatikan di daerah Sukoharjo itu akhir-akhir ini turun mungkin nanti konsum prosesan dia saya dengar biasanya tuh Sukoharjo tapi saya kemari ke Sukoharjo cari orang susah sekali gitu kan nah tetapi memang Subang Karawang itu juga sepertinya dari Indonesia juga tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak tadi bahwa iklim sangat berpengaruh seperti kita lihat ketika 2018 2019 2020 itu kan ada El Nino cukup panjang ya disitu juga populasi orang itu juga rendah gitu tapi akhir-akhir ini juga saya lihat mulai naik nih terutama di daerah Pantura juga virus kerdil ya Pak ya sudah Pak ini virus kerdil sudah dimana-mana termasuk di daerah kami juga terkena ini virus kerdil ini karena ada lonjakan populasi kami itu biasanya memantau nah ini untuk daerah endemis sangat penting itu pemantauan biasanya di daerah kami itu menggunakan light trap sehingga dengan light trap kita bisa tahu apa namanya pertama kapan dia itu selain dia itu untuk menekan populasi paling tidak kita bisa tahu oh iya pada saat sekitar dua minggu lagi dia mau naik gitu kan jadi kalau daerah endemis selalu disanya saya biasanya jawabnya ya sama pemantauan 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 karena selain misalnya kalau pengendalian dini tadi sebetulnya light trap tahan penggunaan light trap tahan juga itu merupakan upaya yang untuk preventif karena dari awal kan dari awal ditanam sudah menggunakan light trap tahan jadi itu juga merupakan cara yang untuk mencegah orang kenaikan populasi warna coklat di daerah yang endemis itu sangat penting yang kedua itu tadi kembali lagi pemantauan jadi pengendalian saat ini gitu dan itu mungkin bodi dayanya pengaturan air pengukukan jadi banyak faktor gitu banyak faktor yang mempengaruhi pengendalian atau komponen yang berperan dalam menekan populasi warna coklat mungkin itu dari saya mungkin Pak Prof. Andi atau Pak Bisairi bisa menambahkan terima kasih silahkan Prof. Andi jika ingin menambahkan terima kasih Ibu moderator jadi saya kira daerah endemis itu jelas itu bisa menjadi apa istilahnya barometer gitu ya nah kalau pengendaliannya sebetulnya teknologinya bisa sama apalagi kalau itu adalah saat populasinya sudah outbreak ya endemis atau tidak endemis itu it's gonna be the same apa action gitu kan nah hanya memang begini kalau kemudian kita memahami ada satu daerah itu adalah daerah endemis maka saya pikir frekuensi keamatannya itu yang mungkin akan berbeda dengan daerah yang mungkin tidak endemis gitu kan nah sehingga karena itu daerah hot daerah yang selalu akan terjadi outbreak mungkin di awal-awal mungkin pengamatannya yang harus lebih tidak tetapi nanti kalau misalkan sudah terjadi outbreak ya saya pikir sama nah tadi saya sampaikan di chat juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengamatan setelah dilakukan gerakan pengendalian gitu tidak ada yang saya ketahui yang saya ketahui dengan banyak spesies sama itu tidak ada kemudian sekali kalau kita melakukan penyemprotan dalam saat populasi outbreak itu kemudian akan menyelesaikan masalah jadi kalau kita melakukan pengendalian di lapangan meskipun semuanya tepat 6 tepat dapat 75% itu sudah jempol gitu ya maka tetap harus ada monitoring pasca gerakan dan kemudian kita lihat situasinya seperti apa jadi kalau masih kemudian memungkinkan ataupun memerlukan second application saya kira kemudian itu dilakukan tapi kalau misalkan populasinya sudah turun musuh alaminya banyak ya mungkin biarkan musuh alami bekerja untuk kita jadi ini yang saya pikir evaluasi ini yang mungkin penting jadi yang satu monitoring perlu lebih intensif yang kedua pengamatan pasca gerakan itu menjadi sesuatu yang kunci juga itu saja Bu moderator saya kira yang saya tambahkan atau Nuun baik terima kasih kepada Ibu Rahmini dan juga kepada Profesor Andi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kemas yang akan tanya saya langsung silakan Bapak Bapak Kemas silakan di diaktifkan mic-nya belum terdengar Pak suaranya nah silakan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kemas Arpani Rahman Kepala Bidang Penyeluhan Dinas Pertanian dan Ketanam Pangan Provinsi Klon Bangka Betum kebetulan juga saya sangat meminati terkait dengan POKT ini pengendalian organisme pengganggu tanaman tadi terkait dengan sejarah sudah dikemukakan oleh Pak Profesor Andi kemudian juga hasil-hasil penelitian dari Ibu Rahmini dari UGM kemudian juga perkiraan oleh Pak Busari Latiful Ashar cuma saya belum melihat bahwa kita ini kan temanya adalah dalam rangka strategi jitu perang dengan warung batang coklat nah terkait ini ini kan semata-mata dikarenakan akibat kebijakan kita dulu semuanya dalam bentuk kimia jadi pupuk kimia pesisida kimia dan sebagainya akibatnya adalah timbul resistensi terhadap penyakit hama kemudian juga tanaman itu juga menjadi lemah dan ini juga menjadi catatan sehingga sekarang ini kita harus kembali ke organik baik itu pesisida organik pupuk organik dan sebagainya dan ini dalam rangka untuk kita mengantisipasi terhadap imunitas hama dan penyakit ini sendiri dan ini tidak terlihat di paparan pada hari ini ini maaf kalau saya keliru tidak terlihat bahwa kita ini mau perangnya menggunakan organik atau kembali tetap kimia kalau kita kembali ke organik artinya kita harus menyiapkan senjatanya apa pelurunya apa sehingga itu bisa kita antisipasi karena orang batang coklat ini menjadi momok sekali di daerah dan itu tidak bisa kita antisipasi serta-merta harus dengan tahap per tahap jadi ini juga harus kita antisipasi secara baik dan bijak karena penggunaan pesticida organik ini kan masih sangat terbatas dan juga kita masih belum pro organik sebetulnya masih banyak bahan-bahan yang kimia ini beredar di pasar tanpa ada pengendalian dan sebagainya oleh pihak kita pemerintah dan ini menjadi istilahnya PR bagi kita semua yuk mari misalnya kita kembali ke organik tapi apa pelurunya senjatanya apa nah ini ini harus kita antisipasi sehingga pada webinar kita yang hari ini ini dapat kami sampaikan kepada para penyuluh bahwa ini loh untuk warna batang coklat kita menggunakan misalnya mimbah dengan cara bagaimana atau menggunakan cabai atau menggunakan apa sehingga bisa campuran-campuran ini bisa menjadi pelurunya untuk mengantisipasi serangan rembatan coklat mungkin itu Bu Moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Kemas asas pertanyaannya mungkin pertanyaannya kepada narasumber baik ketiganya apakah senjata gitu ya Pak atau strategi-strategi apa saja yang bisa kita lakukan dalam menghadapi serangan orang batang coklat mungkin dari Profesor Andi terlebih dahulu silahkan Pak ya terima kasih Bapak saya kira pertanyaan yang sangat bagus gitu ya dan itu pertanyaan yang apa praktis gitu nah saya akan menjawab begini kalau itu adalah jawaban pendek maka saya jawabannya adalah terapkan PHD itu kalau jawaban pendek nah hanya kemudian kalau kita mau agak mendiskusikan bahwa kalau memang pilihan petani itu adalah petani organik ya memang pengen pertanian organik maka tidak ada ruang bagi kita untuk membicarakan mengenai kimia sintetik entah itu pupuk entah itu pesisida tapi kalau kemudian itu pertaniannya adalah pertanian konvensional artinya bahwa kemudian yang organik juga bisa digunakan yang kemudian yang kimia sintetik juga digunakan maka tadi apa saya kira PHD itu adalah merupakan strategi pendekatan yang kita gunakan nah penerapannya gimana sekarang jadi misalnya kalau kita sebelum tanam kita tahu bahwa oh ternyata di wilayah A itu sudah sering terjadi ledakan mereng misalnya pada varitas IR64 misalnya maka kemudian kita tahu bahwa oh populasi di situ itu berarti sudah bisa mematakan IR64 maka mungkin bisa tanya Bu Maireni bahwa sekarang kalau itu biotipe baru yang mematakan IR64 pertanyaannya ada nggak paritas yang lain yang bisa mengendalikan biotipe yang bisa mematakan IR64 nah itu kan keputusan awal yang harus kemudian kita kita lakukan sebelum kita menanam melihat sejarah tadi ya jadi sejarah ini sebetulnya penting karena itu akan menjadi dasar kita di dalam pengambilan keputusan nah sejarah kalau misalkan terkait dengan resistensi sebagaimana yang diminta tadi oh misalkan petani di situ sudah selalu menggunakan insektisida A atau bahkan mimba atau bahkan daun tembakau atau mungkin bahan-bahan organik yang lain tapi warng coklatnya masih juga tinggi nah itu kan kemudian bisa dua hal atau paling tidak satu hal itu pasti sudah tidak efektif tidak efektifnya kenapa bisa juga karena resistensi bisa juga bahan aktif yang ada di dalam tanaman itu memang tidak cocok untuk warng coklat sehingga histori sejarah itu penting nah kalau kemudian sekarang varitas sudah dipilih kemudian jarak tanah misalkan akan dipilih juga maka kemudian kalau saya musuh alami itu penting untuk kemudian kita batu supaya dia bisa hidup di sana dengan baik karena musuh alami itu akan pengalaman kami atau hasil-hasil permintaan kami yang namanya parasitoi telur warng coklat kalau ekosistemnya sehat itu baru parasitoi telur kontribusinya bisa sampai 40% itu baru telur parasitoi dan parasitoi ini dari penelitian yang sudah kami lakukan juga di lapangan bahwa perannya itu bisa ditingkatkan kalau misalnya kita menyediakan flowering plant menyediakan refugia yang itu menjadi sumber pakan sumber pollen dan sebagainya bagi parasitoi nah tadi saya katakan bahwa kalau usaha-usaha yang berfungsi untuk meningkatkan layanan ekosistem yang tidak persifat intervensi dari kita dalam artian penggunaan pesticida kimia maka itulah yang menjadi pilihan pertama dari banyak pilihan nah kalau tadi semua itu sudah diterapkan dan kemudian masih warnanya itu masih populasinya merangkak naik maka ya kalau saya memang kemudian pilihannya jatuh pada penggunaan insektisida kemudian dasar memilihnya juga harus benar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita perlu memahami apakah warungnya resisten atau tidak resistennya terhadap apa kita pahami pesticida yang terdaftar di Indonesia itu apa dan yang bahan aktif yang mana yang kemungkinan itu bisa mengendalikan hama warung yang sudah resisten nah itu strategi-strategi yang bisa diterapkan di lapangan dan yang seperti itu sudah kami buktikan di lapangan juga jadi bukan hanya kemudian dalam penelitian skala kecil tetapi sudah bersama-sama dengan petani kami gunakan pendekatan-pendekatan itu dan ya berhasil waktu itu terima kasih tapi itu pertanyaan yang sangat bagus untuk kemudian sama-sama kita renungkan saya kembalikan kepada Ibu Moderator baik terima kasih kemudian untuk Ibu Rahmin Ibu apakah ada varietas rekomendasi varietas tahan yang sekarang masih bisa dipakai ditanam oleh para petani Ibu untuk saran kepada pakai mas dari budidayanya mungkin sebentar sebentar saya masih nyet ya sudah sudah terdengar sekarang di mute sekarang di mute belum terdengar oke sudah terima kasih Pak Kemas mungkin saya tadi tamat dengan yang Pak Isantriankov Andi jadi seperti yang tadi sudah sampaikan jadi yang penting itu ada terutama ada endemis ada pemantauan 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 kemudian pengendian dini ya antaranya ada varietas rekayasi ekologi tadi itu untuk meningkatkan layanan ekologi penanaman bunga-bungaan kemudian budidaya misalnya biasanya jarak tanam dengan regowo misalnya kan tidak terlalu rapat seperti itu terus budidaya juga pengaturan air intermittent jadi pada saatnya sebenarnya kan tanaman padi itu tidak harus selalu digenangi misalnya budidaya misalnya cukup lembab tapi tidak harus selalu tergenang karena kan pada daerah-daerah yang saya perhatikan memang pada daerah-daerah yang selalu tergenang itu populasi orang itu pasti tinggi di sana gitu kan kita ingat ketika ada El Nino ketika ada El Nino kan kering tuh otomatis orang juga akan menghilang tapi ketika juga ketika penyemprotan dengan insektisida pastikan bahwa airnya juga tidak tergenang itu dalam itu secara teknisnya gitu kan lalu juga pembupukan nah populasi tinggi dipupuk karena pupuk diketahui dan itu mempengaruhi keperdian dari warna coklat jadi hati-hati dengan pembupukan nah kemudian berikutnya itu tadi dengan kimia nah semua itu kesemua itu ada kunci yang lain ya Pak koordinasi bagaimana peranan kelompok tani bagaimana petani kompak misalnya saya ingat betul saya selalu merefer suatu desa di Lamongan Jawa Timur desa Besur itu mereka itu kompak antara petani kepala desa mereka tidak mau menggunakan pesticida kimia jadi mereka membuat kelompok PPAH bahkan kantor desanya itu dibuat kantor desanya itu dibuat sebagai lab pembuatan itu apa namanya apa namanya untuk pesticida seperti itu jadi PPAH PPAH dibuat dibuat dibentuk dimana mana seperti itu jadi organisasi koordinasi nah itu juga kan tidak apa namanya tidak akan berhasil jika dikawakan keorangan jadi salah satunya itu juga yang penting adalah keterlibatan petaninya sendiri para PPAH di lapangan teknologi menyampaikan ke petani lalu bagaimana kita berkoordinasi dengan desa dengan kecamatan meletapkan waktu tanam bersama supaya tanam serempak nah itu kan itu bukan upaya-upaya yang dilakukan supaya populasi orang itu terjaga dalam tingkat yang rendah seperti itu mungkin itu jadi kembali lagi koordinasi antara petani PPL POPT dan desa karena kan teknologinya ada jadi bagaimana nanti aplikasi di lapangannya walaupun kualitas misalnya kualitas ayo kita misalnya gimana nih kualitas tahan harus kualitas tahan bagaimana dengan petani yang sebagian tidak mau karena harganya itu murah saya maunya tetap yang lempat walaupun ini nah itu kan tidak bisa juga seperti itu udah endemis kualitasnya kualitas serentan nah itu itu kan perlu koordinasi kan seperti itu ya mungkin itu Pak ibu sabar dari saya baik terima kasih ibu rahmini kemudian apakah dari Bapak Busairi ada tambahan tentang strategi untuk menghadapi WBC pada musim 2022 ini Pak silahkan baik terima kasih ini sedikit menambahkan jadi untuk metode pengendalian itu Pak itu sebenarnya dari dulu masih sama masih sama kemudian seperti orang menanyakan tikus ini sekarang tinggi gitu ya apa metode metode pengendalian masih sama untuk metode pengendalian yang belum dilakukan itu adalah melakukan metode pengendalian yang benar metode pengendalian yang benar dan tadi sudah disampaikan jurang ini Pak Andi juga seperti itu jadi SOP-nya itu seperti apa seperti kita tahu pasti petani itu masih pesticida minded ini yang perlu kita ubah persepsinya berubah polanya seperti BCPHT itu petani sebagai ahlinya itu yang perlu kita kembalikan untuk kita kalahkan jadi disitu kurang ini petani itu harus kopah buruk kemudian kalau dari tataran birokrasi dari pemerintah sendiri harus siap minimal nanti kalau ada serangan sekian nanti dari pemerintah itu juga harus siap misalkan kalau Bapak tadi menyampaikan ini apakah harus organik kalau kita kembalikan organik berarti nanti harus paling tidak menyediakan bahan organik atau sarana pengendalian organik seluas untuk sekian misalkan tadi 50 hektar misalkan kalau kita terlalu besar tapi harus siap minimal sekian 50 hektar itu datar birokrasi kemudian di dalam form ramalan itu dalam form ramalan itu ini sudah kami sosialisasikan kebali proteksi masing-masing profesi termasuk babel juga itu sudah ada sampai tingkat kabupatennya misalkan kabupaten A itu yang tinggi berarti nanti arahnya bentuk petugas bentuk petani itu diarahkan ke daerah-daerah yang tinggi apa namanya JPCN itu ditempatkan di daerah ramalannya serangannya tinggi atau disitu tadi disinggung pertaniannya sebelumnya daerah endemis jadi kalau misalkan disitu berarti harus melepaskan status itu dulu jadi kita petakan apa yang menyebabkan daerah itu menjadi endemis kalau tadi kita mengutip pernyataan yang jadi kalau kita menggunakan PHB menggunakan PHB artinya disitu bisa diterapkan PHB kalau PHB itu diterapkan disitu dengan baik saya yakin status dari endemis itu pasti akan lepas dan serangan tidak akan terjadi sampai terjadi eksplosi jadi ini kalau dari tataran peringatan dunia perang seperti itu fungsinya seperti itu ini salah satu strategi juga strategi juga kalau tadi sekitar teknis tadi sudah sampai berangin dari birokrasi seperti itu mungkin sedikit tambahan dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Busairi berikutnya pertanyaan untuk Ibu Rahmini tentang pengendalian menggunakan Beferia Basiana ada dua pertanyaan yang pertama dari Ibu Lena Azhar bagaimana dosis dan waktu yang tepat dalam penggunaan Beferia Basiana untuk gerakan pengendalian OPT WBC kemudian yang kedua dari Bapak Jepantas Damani bagaimana pengembangan Beferia Basiana di lapangan dan bagaimana cara aplikasinya silahkan Ibu terima kasih untuk yang entomopatogen kalau berannya belum terdengar Ibu tes 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 ada suaranya tes ada suaranya suaranya ada sudah untuk entomopatogen sendiri saya sendiri belum pernah mencoba langsung tapi produk produk Beferia seperti itu itu biasanya sudah ada dalam bentuk yang sudah dijual biasanya kami juga disini ada juga memproduksi Beferia seperti itu dan sekarang kami sedang meneliti seratia tapi biasanya malah yang suka membagikan atau menyediakan entomopatogen itu malah biasanya dari BPP OPT Pak Bu Sayri biasanya mungkin mungkin karena saya langsung belum pernah tetapi untuk aplikasinya disarankan pada saat populasi orang coklat masih rendah karena pada saat populasi tinggi itu sedangkan seperti entomopatogen itu kan biasanya dia butuh waktu untuk memperbanyak diri kemudian dia untuk menasibatkan kematian karena terkadang saya juga melihat yang sudah putih terkena Beferia tapi dia masih bisa ini masih akhif juga yang awal-awal jadi memang kembali lagi pengendaliannya juga harus pengendalian dini juga jadi tidak bisa ketika sudah ada outbreak baru diaplikasi dengan entomopatogen jadi memang sebaiknya dari awal misalnya ketika walaupun orang coklat masih rendah itu sudah aplikasi entomopatogen untuk dosisnya biasanya dalam kemasan sudah ada berapa dosisnya seperti itu mungkin Pak Bukh Sayri bisa menambahkan terima kasih silahkan Bapak Bukh Sayri jika ingin menambahkan terima kasih untuk aplikasi tadi selain apa namanya sesuai dosis gitu ya jadi harus tepat waktu juga kalau untuk agen hayati itu baiknya diaplikasi pada waktu sore hari jadi karena ini terkait mikrofon terbunuh oleh UV baiknya diaplikasi pada sore hari kemudian tadi sudah disebut juga jadi waktu aplikasinya itu ketika populasi masih rendah masih merumpul waktu yang boleh kalau terjadi itu terlambat terlambat itu perlu diperhatikan juga kualitasnya jadi ada yang beberapa yang tapi tetapi ketika ketika sudah sudah tidak ada tidak ada sporalnya seperti itu tidak terlambat tidak mati seperti itu jadi sebelum aplikasi dikontrol dulu apa namanya apakah masih layak reaktifasi setiap akan kreatif terlambat karena makhluk hidup dia mempunyai simpan sebenarnya termasuk kalau menurun seperti itu untuk dosisnya biasanya gantung merek gantung merek sekarang sudah banyak yang sudah di perjualan perlikan tapi biasanya kita memakai 100 gram pertengki 100 gram pertengki dengan konsentrasi kekurangnya 10 pangkat 6 itu barangkali yang bisa saya tambahkan terima kasih atas penjelasannya kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Busairi ada pertanyaan dari Pak Rukito di Sumatera Utara boleh menanyakan bagaimana pohon penjelasannya tentang grafik perkembangan ENSO antara El Nino Lemah dan La Nino Lemah yang akan menjadi faktor perkembangan WBC mohon penjelasannya baik terima kasih ada yang tertarik juga ternyata jadi begini tadi kalau kita melihat perkembangan dari grafik ENSO yang tadi ketika terjadi lamina yang atau El Nino yang kuat dan berkepandangan ini keadaan kondisi kondisi yang disukai kemudian kalau kita lihat tadi di 2020 sampai sekarang terjadi fenomena yang lamina yang moderat sampai lamina yang kuat selesai seperti kita sekarang masih terjadi hujan terjadi juga mampu menekan berkembangan dari perkembangan coklat tersebut tidak nyaman untuk berkembang ketika terjadi hujan terus-menerus seperti itu ini kemudian tadi yang saya yang saya notice bahwa memang terjadinya itu terjadi di ring di ring pergantian dan itu tidak membutuhkan yang sangat kuat kalau justru kalau kuat malah akan membunuh dari warna batang coklat itu sendiri apalagi dipakukan misalkan dengan tanam yang matahari masuk kemudian di bawahnya di mikron mikron membuat yang tidak 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 cocok untuk hidup misalkan yang malah cocok itu kalau terjadi yang sedang kalau menurut saya sampai moderat kalau menurut dari data tadi sampai moderat tapi kalau terjadi elininonya kuat malah akan menekan dari warna batang coklat itu sendiri mungkin begitu hukum moderator terima kasih baik terima kasih atas penjelasannya kemudian masih ada juga yang tentang iklim dan pertanyaan dari Dian Anissa apakah faktor iklim berpengaruh terhadap perkembangan populasi dan serangan BBC mungkin tadi sudah dijawab di chat oleh Profesor Andi untuk pertanyaan Dian Anissa ada tambahan dari Pak Busairi tentang faktor iklim bagaimana pengaruhnya terhadap populasi dan serangan BBC ini Pak baik terima kasih untuk pengaruhnya tadi kalau dalam kita melihat sekilas itu berpengaruh sekali tapi saya tekankan di sini iklim itu hanya salah satu trigger salah satu trigger artinya bukan seolah-olah trigger yang utama bukan seolah-olah kalau tidak ada faktor lain hanya faktor iklim saja itu akan terjadi serangan pekerjanya tidak seperti itu jadi ini salah satu trigger jadi tadi yang saya sampaikan ini ibaratnya kalau ada api itu tinggal disiram bensin ada bensinnya tadi kalau kita melihat itu kan petani masih suka menanam yang apa nampak terus-terusan sihir yang terus-terusan itu yang akan menjadi apa namanya trigger lain jadi kalau kerjanya di alam itu saling melengkapi seperti itu nah ini kalau kita bisa antisipasi salah satu salah dua sampai salah sepuluh ya insyaallah pasti akan bisa menekan serangan warna coklat walaupun suatu saat iklim itu akan mendukung tapi kalau faktor-faktor lain itu tidak mendukung ya pasti walaupun ada tapi akan tidak sampai terjadi eksplosi seperti itu nah ini yang tadi saya campaikan kalau ada air disiram bensin ya langsung nyala seperti itu tapi kalau kita bisa menekan faktor-faktor lain gitu ya yang ini karena apa kami coba kalau ada yang mencoba-coba seperti ini misalkan langsung meregresikan antara curah hujan dengan populasi gitu ya atau serangan gitu ternyata air kuadratnya itu juga relatif rendah seperti itu artinya kalau kita mengatakan ini salah satu-satunya trigger itu tidak menurut saya kurang tepat seperti itu jadi salah satu trigger atau salah satu pemicu jadi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di lapangan yang sangat kompleks sekali gitu ada yang sukanya varitas yang tanam yang peka ada yang pokoknya hajar pesticida itu yang tadi sudah disampaikan Pak Andi kurang ini sebagai faktor yang akan bisa memicunya faktor lain yang bisa memicunya terima kasih baik terima kasih atas penjelasannya dan pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Patricius Admojo di Youtube ini masih berkaitan juga dengan iklim pertanyaannya padahal saat musim hujan yang tidak menentu seperti saat ini WBC apakah WBC akan merebak atau menurun dan apakah betul pertanyaan organik mampu mengurangi WBC dan serangga lainnya pertanyaan ini akan saya tunjukkan kepada Profesor Andi dan Bapak Busairi untuk pertama silakan kepada Profesor Andi untuk menjawabnya silakan Pak terima kasih Ibu Moderator jadi apakah pertanyaan organik itu akan menurunkan populasi WBC ini pendapat ini pendapat pribadi jadi saya tidak bisa menghubungkan tidak bisa menghubungkan atau memberikan jaminan bahwa yang organik itu kemudian akan menurunkan WBC dengan alasan begini bahwa misalkan Bapak Ibu mempraktekan pertanian organik tapi kemudian menyemprot dengan nim terus-menerus tembako terus-menerus apa ini tidak akan ada akibatnya terhadap muswalami tembako itu sama dengan tadi yang saya katakan tembako yang isinya nikotin itu sebetulnya cara kerjanya ataupun rumus kiamianya hampir sama dengan imidacloprid tadi yang sudah saya sampaikan nah jadi jangan hanya karena kemudian itu organik atau berasal dari alam gitu kemudian kita memperlakukan bahwa seolah-olah itu tidak ada risiko sebetulnya sama dengan misalkan menggunakan entomopatogen tadi saya sudah menyampaikan sedikit bahwa flutela silostela itu dimana-mana ini sudah sangat persisten terhadap basilus turingiensis nah BD itu adalah entomopatogen jadi serangga ini sangat luar biasa bahwa dia akan memberikan respon balik terhadap semua tekanan seleksi yang kita berikan kalau kita hanya rely atau mengandalkan pada satu dan semakin besar tekanan seleksinya maka proses adaptasi proses mikro evolusi ataupun proses terjadinya resistensi itu akan cepat nah hanya memang kalau yang misalkan menggunakan pesisi dan abadi itu memang betul bahwa itu lebih mudah terdegradasi dibandingkan resisi dia kimia sintetik jadi di alam lebih mudah terdegradasi ya tapi jangan kemudian nanti bahwa karena ini mudah terdegradasi maka kemudian aplikasinya harian kalau gitu nanti resistensi mungkin akan muncul dengan cepat juga jadi sekali lagi bahwa organik itu bagus saya kira tidak ada yang kemudian tidak mengatakan organik itu tidak bagus tetapi kemudian kita lihat lagi di dalam prakteknya seperti apa sehingga itu memastikan bahwa kemudian kita mengharapkan bahwa kemudian katakanlah organik itu kenapa organik dengan residunya mungkin supaya rendah misalkan kenapa organik mungkin efeknya terhadap organisme yang bukan sasaran lebih ringan mungkin iya tetapi kalau itu disalahkan atau kemudian penggunaannya tidak benar juga maka yang ingin dicapai itu juga kemudian mungkin akan meleset juga itu komentar saya kalau misalkan itu pertanian apa kaitannya dengan pertanian organik jadi tidak ada jaminan karena saya pernah melihat sendiri tidak perlu saya sebutkan namanya tapi itu adalah lebih dari 10 hektare padi dan itu sudah lebih dari 10 tahun organik tapi juga habis terserang oleh orang copar jadi tetap saja harus diamati untuk mengetahui perkembangan populasinya jadi tidak ada taking for granted bahwa kalau sudah organik itu maka outbreak tidak akan terjadi itu kelihatannya tidak ada rumusnya di situ begitu ibu Matunun terbanyaknya kritis juga ini terima kasih baik terima kasih Bapak untuk Bapak Busairi apakah pada musim hujan ini BBC akan merebak atau menurun silahkan Bapak Busairi komentarnya terima kasih untuk kondisi seperti ini kalau kita lihat grafik dari Indeks Enso tadi ini juga serangan akan tetap ada sebenarnya serangan di lapangan itu ada terus menerus karena memang ekosistem kita itu yang tanam tidak serempak jadi sebenarnya ada terus menerus tetapi kalau kita lihat dari grafik Indeks Enso tadi ini justru hujan yang banyak ini itu juga mampu apa ya menahan bukan tidak ada serangan jadi mampu menahan jadi untuk BBC ini tidak terjadi eksplosi seperti itu tapi kalau serangan serangan secara spot itu tetap masih ada seperti itu karena mohon maaf kami juga belum mengkaji efek iklim ini sampai ke spesifik lokasi ini masih mengkaji kami data nasional karena kita yang peroleh itu data nasional seperti itu kemudian untuk organik tadi setuju bagaimana perspektif organik itu juga karena saya juga pernah mendapatkan sebuah kasus itu disitu sawah itu menjadi buangan menjadi buangan urin buan urin disitu ada peternakan menjadi buan urin kita tahu urin itu mengandung nitrogen yang tinggi kemudian di sawah itu akhirnya petan itu tidak menggunakan pupuk oreo menggunakan tapi hanya sebagai starter jauh dari dosis yang biasanya dipakai petani sudah menggunakan urin dan sawah disitu hijau ini kalau tidak salah kasus dilebak saya lupa dilebak kalau tidak salah disitu padinya itu hijau hijau gemuk seperti itu sama seperti kalau kelebihan urea jadi kalau dengan kasus kondisi seperti itu itu sangat mungkin sekali disitu malah sebagai sumber serangan atau terjadi serang WBC disitu karena kasusnya sama kalau kita menanam kelebihan urea yang lebih rentang kepada serangan borong batang coklat karena tanaman atau OPT yang lain karena disitu tanamannya lebih sukulen tapi kalau dilihat disitu kalau bisa dibilang organik-organik karena tidak menggunakan pupuk kimia sintetis pemakaiannya urin seperti itu dan tadi disampaikan Prof. Andy juga perspektifnya seperti apa kalau misalnya disitu organiknya disemprot miba itu juga spread roomnya luas seperti itu jadi bisa saja membunuh musuh alami juga disitu ini akan mengakibatkan efek yang kurang baik lagi seperti itu terima kasih jadi tinggal bagaimana aplikasinya di bawah terima kasih baik terima kasih selanjutnya ada dua pertanyaan terakhir lagi Pak yang pertama dari Bapak Nasruddin di Banten apa yang perlu kita persiapkan apabila petani ingin menanam kembali pada hamparan yang sebelumnya terserang WBC saya tunjukkan pertanyaan kepada Prof. Andy dan Ibu Rahmini silakan Bapak terima kasih jadi kalau sebelumnya sudah terserang WBC dan kemudian mau menanam padi maka yang perlu diingat satu sebelumnya apakah disemprot atau tidak kalau pertanyaannya sebelumnya sudah menyemprot bahkan mungkin beberapa kali maka kemudian yang perlu diingat pesticidanya atau insektisidanya apa itu nah itu yang pertama jadi kalau itu disemprot dengan insektisida tertentu dan masih outbreak maka sangat besar kemungkinannya adalah sudah resisten sangat besar kemungkinannya sehingga nanti kalau mau ditanam padi lagi maka jangan menggunakan insektisida dengan bahan aktif yang sama dengan cara kerja yang sama itu satu nah yang kedua nah yang perlu selalu diingat ini juga mengenai virus yang terbawa oleh warung coklat kalau sekarang itu terjadi outbreak warung coklat besar-besaran misalkan sampai pusoh dan sebagainya seringkali musim berikutnya itu warung coklatnya sangat rendah tetapi nanti kerdil rumputnya itu sangat banyak ini saya kira teman kami dokter Sri Sulandari itu sudah banyak meneliti mengenai virus kerdil rumput dan kerdil rumput dan dari penelitian yang sering dilakukan itu fenomenanya seperti itu kerdil rumput itu seringkali tidak nampak pada waktu serangan populasi kerdil rumput karena kalah dengan warungnya tetapi nanti kalau warungnya tidak ada maka over-burn itu tidak terjadi baru kerdilnya yang disebabkan oleh virus itu akan nampak jadi itu yang perlu diwaspadai nah nampaknya sampai saat ini kan belum ada paritas yang tahan terhadap virus kerdil rumput dan kerdil rumput nanti mohon saya dikoreksi Bu kayaknya ini untuk yang ini tapi sejauh yang saya amati kelihatannya belum jadi itu dan kalau itu terjadi maka dia mati sedini mungkin karena nampaknya kan belum ada virisida yang bisa membunuh virus tetapi bahwa bisa kemudian dibantu dengan membuat tanaman itu lebih sehat sehingga kemudian itu diharapkan masih nanti akan menghasilkan hasil meskipun tidak maksimal nah yang ketiga saya kira saya kira nanti bisa berkonsultasi dengan BB Padi untuk lihatannya disitu kalau paritasnya kemarin Cihirang misalkan dan outbreak berarti kan Cihirang sudah-sudah patah maka kira-kira apa alternatif paritas yang mungkin bisa menggantikan atau bisa bagus terhadap BTP yang ada di daerah yang tadi jadi paling tidak tiga hal besar yang apa sudah saya sampaikan saya kira makanan saja monggo nanti Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan maturnowon baik terima kasih Bapak selanjutnya kepada Ibu Rahmini silahkan Bu baik terima kasih jadi pertanyaannya bagaimana di 3 daerah yang sudah terserang warna coklat itu untuk kita nami kembali nah sebetulnya gini biasanya memang pertama-tama kita lihat sejarahnya data sebelumnya sebelumnya itu misalnya terserangnya apa saja apakah orangnya orang coklat saja apakah di sana itu ada virus kerdil nah seperti terjadi kalau misalnya di sana ada virus kerdil itu hati-hati dengan waktu semai sanitasi sanitasi waktu semai waktu tanam karena tadi itu terjadinya outbreak di suatu area itu kan penyebabnya banyak bisa karena widayanya bisa karena tidak serem tak seperti itu jadi diusahakan sanitasi sanitasi dulu apakah apa namanya dalam hamparan misalnya 100 hektar bisa tidak petanian atau diupayakan itu sanitasi dulu jadi sudah bersih pengolahan tanah jadi tidak ada misalnya ada petani 1-2-3 orang petani dalam luasan 10-20 hektare misalnya mereka pengolahan tanah tapi di sekitarnya masih ada ratun atau masih ada tanaman yang misalnya usianya sudah masuk generatif populasnya tinggi gitu kan itu kan berarti harus dihindari seperti itu jadi harus diatur waktu pesemayannya pengolahan tanahnya waktunya juga selain itu juga tadi sanitasi karena kalau misalnya sanitasinya tidak baik gitu masih ada tatun pinggang masih ada apa warna coklat disitu kemudian disana disebelahnya ada pertemayan apalagi mengandung cirus kerbil nah itu sangat tidak dianjurkan nah kita kembali sebalik lagi ketika di tahun 2017 itu memang kejadian Prof Andi di Subang di Compreng jadi pada saat bulan Februari Januari disana itu ada outbreak warung cirus kerjanya masih rendah ada jadi ada sudah ada gejala-gejala cirus kerjanya disana nah ketika halo ibu terputus sepertinya sepertinya terputus kita lanjut ke pertanyaan terakhir satu lagi Bapak Ibu ada pertanyaan dari Pak Supriana kepada Pak Andi tindakan apa saja yang biasa dilakukan petani yang justru merupakan kontradiktif dengan pengendalian WBC silakan Pak bisa diulangi lagi Bu ini pertanyaannya tadi gimana tindakan apa yang bisa dilakukan petani yang justru merupakan kontradiktif dalam pengendalian WBC mungkin yang bertentangan kalau saya tidak salah menangkap pertanyaannya kira-kira tindakan seperti apa yang kemungkinan justru akan memberikan dampak yang tidak baik kira-kira begitu jadi saya pikir ada beberapa yang mungkin perlu kita istilahnya kita pertimbangkan jadi kalau saya tadi bahwa kalau kita berbicara warang coklat ekosistem padi itu sangat luar biasa tinggi biodiversitasnya muswalami warang coklat itu sangat banyak jadi tidak hanya di media di tempat kami meneliti enggak tapi ini di di lahan-lahan petani itu sudah kami jumpai dan kemudian kami juga menanam dalam lahan yang cukup besar bahwa bisa saja ke dalam satu musim itu tidak perlu menggunakan insektisida entah itu biologis entah itu kimia sintetik karena tadi muswalami itu sudah bekerja dengan baik oke nah jadi pertama kali adalah jangan sampai kemudian kita menggunakan pesticida itu tidak benar baik itu kimiawi maupun yang non-kimiawi sementara sebetulnya di sana hamam itu sudah dikendalikan oleh parasitoid predator ataupun mikroorganisme yang sebenarnya sudah ada di alam jadi kalau mau dikatakan itu kontraproduktif adalah misalnya kita aplikasi pesticida sementara orangnya enggak ada atau populasinya hanya 0,1 ekor perumpun kita semprot dengan dalih atau saya menggunakan pesticida penabati Pak Andi warnnya mungkin enggak mati tapi musuh alaminya mungkin mati itu yang tindakan kontraproduktif yang dengan dalih bahwa hanya dari alam maka kalau saya prinsipnya adalah biarkan alam itu biarkan ekosistem itu bekerja secara maksimum itu prinsip yang pertama kedua kalau kita bisa melakukan sesuatu yang membantu yang sudah ada di alam lakukan itu dulu jadi seperti review dan sebagainya itu kan untuk membantu nah kalau dua itu sudah dilakukan dan ternyata warung coklatnya itu populasinya masih merangkak lagi maka kedua tadi sebetulnya sudah tidak mampu mengendalikan sehingga perlu intervensi yang lain nah disitulah baru kita gunakan pesticida pilihannya mau organik mau intomopatogen atau mau kimia sintetik kan begitu itu apa apa saya kira prinsip kalau saya berbicara mengenai padi atau nun baik terima kasih Bapak Ibu Narasumber yang sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi ada juga beberapa pertanyaan sudah Bapak Profesor Andi jawab di chat ya Bapak baik karena pertanyaan sudah habis dan waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 16 maka untuk yang terakhir saya minta kesimpulan atau closing statement dari para narasumber tentang bagaimana pengendalian atau strategi untuk menghadapi serangan BBC ini pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Andi silakan Pak untuk menyampaikan kesimpulannya baik terima kasih sebetulnya saya mungkin hanya mengulang apa yang sudah saya katakan karena itu beberapa prinsip yang sebenarnya sudah saya katakan bahwa warang coklat ini tetap akan ada bersama dengan kita halo apakah suara saya tetap dengar sebetulnya atau sudah masih sudah dengar jadi warang ini yang jelas kuncinya nanti kalau kita mau mengelola warang ini ya deteksi dini itu spot-spot itu di mana dan kemudian lakukan sesuatu sesuai dengan prinsip BAT di spot yang itu ada kalau itu dilakukan saya yakin distribusi ataupun penyebaran itu tidak akan luas dan saya masih sangat yakin bahwa teknologi-teknologi yang ada saat ini di tempat kita itu masih efektif untuk mengendalikan warang coklat jadi itu saja Bu Moderator jadi sepenting do the right thing at the right time at the right time silakan kepada Ibu Rahmenik untuk menyampaikan tadi mohon maaf saya terputus ya rupanya ya oke untuk tadi tambahan untuk terkait varietas itu yang kami sarankan sementara ini yang terbaru adalah IMPAN-IMPAT-TUJU 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 ini berdasarkan pengujian itu dia agar tahan terhadap YTIP 1,2,3 karena dia itu ketuaannya itu Bah Mutong dan ketas-ketas yang tahan untuk closing statement-nya kembali lagi pemantauan 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 karena kebanyakan petani itu aplikasi setelah terjadi gejala jadi kembali lagi pemantauan 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 sampai hari ini itu cukup berhasil untuk menekan populasi karena dari misalnya dari 3 bulan terakhir kami itu bisa menangkap sampai puluhan ribu orang coklat jadi bayangkan jika itu tidak tertangkap itu akan jatuh semua di lahan jadi misalnya coba bisa dengan monitoringnya juga bisa dengan pemasangan light trap itu juga sebagai ini awal jadi kan kita bisa ketahui itu kalau misalnya mau tanam oh ini ada penerbangan berarti oh waktu semai atau waktu tanamnya harus digunda seperti itu karena itu light trap juga bisa untuk menentukan waktu semai atau waktu tanam seperti itu mungkin itu karena terkait memang pemantauan dan tadi seperti yang Prof Andi itu tadi yang apa pemantauan dari awal posisi santan dengan menggunakan light trap jadi itu terima kasih baik terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmini selanjutnya kepada Bapak Musahiri silahkan Bapak baik terima kasih karena saya closing-nya closing jadi tinggal merangkum dari Pak Andi apa yang disampaikan Pak Andi dan Bu Rahmini tadi dalam rangka menekan menekan kami sudah memberikan peringatan di ini nah kalau sudah diberikan peringatan di ini apa yang disampaikan Bu Rahmini dan Pak Andi tadi itu diterapkan dengan baik maka insya Allah ramalan kami tidak akan terjadi jadi konsepnya peringatan dini adalah ramalan jangan sampai terjadi kalau terjadi itu kalau diramalkan 100 hektar kami kejadian 100 hektar bukannya kami sakti tetapi peringatan dini itu tidak berfungsi dan karena peringatan dini tidak berfungsi maka juga pengendalian di lapangan pasti sudah tidak apa namanya tidak efektif seperti begitu Bu Moderator terima kasih baik terima kasih kepada Bapak dan Ibu Moderator kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Andi Trisjono kepada Ibu Dr. Rahmini dan kepada Bapak Busairi Latiful Asad atas berkenan hadir pada acara webinar hari ini juga kepada Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini kami ucapkan terima kasih mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam memandu webinar hari ini sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhargaan kepada Bapak Prof. Andi Trisjono dari Universitas Gajah Mada terima kasih banyak banyak Bapak Prof. Andi sama-sama terima kasih terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rahmini dari Balai Besar Pak Di Sukamandi terima kasih banyak Ibu Dr. Rahmini kepada Bapak Busairi Latiful Asad SPMSI dari Balai Besar POPT terima kasih banyak Pak Busairi terima kasih dan kepada Ibu Ulfah SPMSI dari Balai Besar POPT terima kasih banyak Ibu Ulfah terima kasih terima kasih Bapak pesan kami untuk yang ketinggalan tidak mengikuti episode-episode sebelumnya bisa dilihat di Youtube Propaktani terus dukung channel Youtube Propaktani saksikan sejian menarikan edukatif jangan lupa like dan subscribe-nya segenap tim Propaktan untuk diri salam sehat salam Propaktani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih sampai ketemu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yu nefas mongso rendeng apa-apa bisa ditandur ono pari jatuh lantai minggolani nenek pas mongso kecil disana ya muteloh sing orang butuh kembang akeh hasilipan nanti yu ono sing disimpen nana lumbung kelompok neng yu eneng sing diselah neng koko neng koko kuih caranya wong jaman biong ngawet ke bahan pangan yu iki bes dati coro uripe warga keneh ke jaman simbah-simbah biong neng pas cahanan pateklek taro pake bergoyong ini kih petani yu mong bisoning kuyung tanden pangan kandung pangan kuih ono beras jagung sing iso digaibedak lantai ul sing bahane sekotelo bagi arp ono kahanan opo waih saiti kabeh do isih iso manan pengenangan kuih kebetane pokok mongso gunjoko awa titipane gusti pangeran lakui sing diseneng keseh ampo pangan bagi arp ono kahanan huhu bagi arp ono kahanan